Laupang VS Heng Lejilid II tamat. Pada masa pemerintahan Chin Siong terjadi tragedi yang mengenaskan, yaitu pemusnahan kitab-kitab ilmu pengetahuan, agama, filsafat dan sebagainya. Pengetahuan manusia yang ada dalam buku-buku itu menurut jalan pikiran Chin Siong sangat berbahaya. Itu sebabnya harus dimusnahkan. Bukan itu saja, bahkan para sastrawan, seniman, cendekiawan yang bisa menulis buku pun dibunuhnya. Pembunuhan masal ini membuat orang amat ketakutan. Para pelajar dicekam ketakutan yang amat sangat, karena mereka dikejar, dibunuh, bahkan sebelum dibunuh mereka disiksa dahulu. Ini semua dilakukan oleh Chin Siong, supaya kelak jangan timbul pemberontakan, masalah dan perebutan atas kekuasaannya sebagai maharaja. Pemusnahan berbagai ayat tulisan berlangsung lama. Tragedi nasional Tiongkok yang diciptakan oleh Chin Siong ini membuat putra sulungnya yang bernama Huso ikut perihatin. Lalu Huso yang amat peduli itu menemui ayahnya dan mencoba memperingatkan dan menasihatinya. Tapi bukan senang Chin Siong murka bukan main kemudian memerintahkan membuang Huso ke tanah Siankun, tidak diizinkan pulang lagi ke kota Hemyang, yaitu tempat pembuatan Banli Tiang Sia. Karena titik Chin Siong masih dicekam oleh ketakutan kehilangan kerajaannya, maka tidak berhentinya dia memerintahkan anak buahnya meronda perbatasan negaranya. Bahkan dia sendiri sering melakukan perjalanan meronda batas negaranya. Chin Siong pun lalu mengeluarkan perintah kepada barang siapa yang berani menceritakan keburukannya maka orang itu akan dihukum mati, karena itu orang tidak berani bicara apa-apa. 6. Hari An Cheng Beng Sebenarnya perayaan Chiang Beng ini mulai dikenal luas saat Chiuguan Chiang, Raja Negeri Beng berlekuasa, 1368-1644 Masehi. 7. Satu Li sama dengan setengah kilometer. 8. Kisah Beng Chiang Nye ini ada beberapa versi ada yang mengisahkan bahwa Beng Chiang Nye minta dibuatkan sebuah menara pada Chin Siong. Lalu dia terjun dari atas menara itu. Kema ada versi lain selain Beng Chiang Nye minta agar jenazah suaminya dikuburkan, dia juga minta dibuatkan menara tinggi. Ketika hari perjanjian Beng Chiang Nye akan menikah, dia akan bertemu dengan Chin Siong di atas menara. Saat itulah Beng Chiang Nye yang telah memaki Chin Siong habis-habisan, lalu menerjunkan diri hingga tewas. Dari hari ke hari kekuasaan Chin Siong semakin besar. Negeri Han pun akhirnya jatuh di bawah kekuasaan negeri Chin. Sejak kejatuhan kerajaan Han, rakyat negeri itu jadi semakin menderita. Namun mereka tak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa membicarakan kekejaman Chin Siong secara diam-diam. Pembicaraan mengenai kekejaman Chin Siong berlangsung di mana-mana. Dari desa sampai kota. Dari restoran besar sampai warung arak biasa. Di kedai arak itu sering berkumpul puluhan orang yang asyik membicarakan kekejaman Chin Siong. Mereka yang berkumpul tak memandang usia. Tua muda semua bercampur jadi satu. Di antara orang-orang itu, ada seorang yang sudah tua bernama Tio Sem Kong. Dia tampak paling bersemangat dalam memperbincangkan keadaan negara dengan para sahabat dan kenalannya. Aku dengar pada zaman dahulu, negeri ini diperintah oleh seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Maka ketika itu keadaan negeri sangat aman dan rakyatnya juga sejahtera. Misalnya, saat Raja Giaw San atau Bun Ong memerintah negeri ini, seluruh rakyat negeri hidupnya senang. Rakyat hidup makmur dan para penjahat pun tidak ada. Konon sekalipun. Barang atau uang kita jatuh di jalanan, tidak ada orang yang berani memungutnya. Semua orang menjalankan adat istiadat dengan baik. Satu sama lain menaruh hormat, kata Tio Sem Kong. Wah hebat sekali. Bagaimana jika dibandingkan dengan zaman sekarang tanya seorang tamu. Zaman sekarang? Kau sudah tahu sendiri, tak perlu ku ceritakan lagi kata Tio Sem Kong. Cuan benar kata beberapa orang yang ada di situ. Saya pun amat takut. Ketika itu, seorang anak muda yang tampan-tampak asik mendengarkan percakapan itu. Tiba-tiba dia berkata dengan suara keras. Sahabatku sekalian, kata anak muda itu. Ternyata kalian tidak berani membicarakan kebiadaban Chin Si Ong. Baiklah, sekarang saya akan bercerita tentang kebiadaban Raja tersebut supaya kalian semua mengetahuinya. Semua orang kaget dan saling berpandangan. Di antara mereka ada yang merasa ngeri dan amat ketakutan. Beberapa orang bahkan berusaha menjauh dari si pemuda. Tapi pemuda itu tetap meneruskan bicaranya. Dengar baik-baik, kata si anak muda. Kejahatan Chin Si Ong ini sudah di luar batas peri kemanusiaan. Apa yang dia kerjakan tidak ada gunanya dan hanya menyengsarakan rakyat. Semua yang mendengar melotot kaget. Sebagian lagi tertunduk cemas dan bingung. Namun si anak muda tetap meneruskan bicaranya. Dia memaksa rakyat bekerja keras tanpa upah. Sejak zaman dahulu, rasanya baru sekarang ada Raja yang sangat kejam seperti dia. Tidak heran jika seluruh rakyat negeri ini ingin memakan daging atau menghirup darahnya. Semua orang berharap supaya segera keluar dari penderitaan ini dan menemukan seorang Raja yang adil untuk menggantikan Chin Si Ong kata anak muda itu dengan lantang. Mendengar ucapan anak muda itu, bukan main terkejutnya orang-orang di tempat itu. Mereka semua buru-buru bubar. Rupanya mereka takut menerima akibat pembicaraan anak muda itu. Selidik punya selidik, ternyata anak muda yang bicara keras itu orang dari negeri Han. Namanya Tio Liang alias Chupong. Tio Liang ini masih turunan seorang Thais yang dari negeri Han. Ketika Chin Si Ong menaklukan negeri Han dan membunuh rajanya, ternyata ayah Tio Liang serta sanak saudaranya ikut terbunuh. Maka tak heran jika dia menaruh dendam kepada Chin Si Ong. Ketika semua orang kabur karena ucapannya itu, Tio Liang malah tertawa geli. Tapi tiba-tiba dia merasa kaget karena ada seorang pemuda yang berbadan tinggi besar malah datang menemuinya. Siapa namamu tanya orang itu? Namaku Tio Liang. Anda sendiri kata Tio Liang. Nama saya Li Chong Hai. Aku tinggal di tepi laut. Karena tak sanggup menerima perlakuan Chin Si Ong terhadap sanak dan keluargaku, aku kabur sampai ke tempat ini. Tadi ketika aku mendengar ucapan Heng Tiang, Anda, saya pikir ucapan itu sangat masuk akal. Cuma sayang, tidak ada jalan untuk membunuhnya kata Chong Hai. Mendengar ucapan Li Chong Hai tersebut, Tio Liang jadi girang. Diawasinya Chong Hai yang tampak gagah dan kuat, lalu Tio Liang menceritakan asal-usul dirinya. Aku putra Tai Siang dari negeri Han. Jika benar Heng Tiang berniat membunuh Chin Si Ong, sebenarnya tak terlalu susah. Cuma kita harus punya kekuatan dan keberanian, kata Tio Liang. Aku berani. Kurasa kekuatanku sudah cukup untuk itu. Senjata toya besi yang beratnya 120 kati ini pasti sanggup memecahkan kepala Raja Jahanam itu, kata Li Chong Hai geram. Cuma Li Chong Hai tak meneruskan kata-katanya. Cuma apa sobat tanya Tio Liang. Cuma aku tak tahu bagaimana caranya untuk mendekati Raja Busuk itu mendengar ucapan Li Chong Hai, bukan main girangnya Tio Liang. Jika kau memang sudah siap membunuhnya, sekarang kau ikut aku dan diam di rumahku. Kita cari waktu yang tepat untuk menjalankan rencana ini. Aku dengar tak lama lagi Chin Si Ong akan lewat di tempat ini. Nanti jika saatnya tiba, kau boleh menghajar kepalanya hingga tewas, kata Tio Liang. Mendengar keterangan itu, Li Chong Hai menjadi girang sekali. Tio Liang lantas mengajak Chong Hai ke rumahnya. Pada suatu hari, Tio Liang sudah mendengar kabar bahwa Chin Si Ong akan melewati di kota Buyangkoan. Buru-buru Tio Liang memberi tahu Li Chong Hai agar segera bersiap dengan senjatanya. Tak berapa lama sesudah Li Chong Hai bersembunyi, para pengiring Chin Si Ong sudah sampai. Dari kejauhan Li Chong Hai sudah melihat ada sebuah kereta yang diiring dan dipayungi. Kereta itu dijaga dengan sangat ketat. Li Chong Hai yakin kereta itulah yang dinaiki oleh Chin Si Ong. Begitu melihat kereta itu, Li Chong Hai bersiap-siap. Saat kereta sudah dekat, Li Chong Hai keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang. Bangsat! Mampuslah kau teriak Chong Hai sambil mengayunkan toyanya. Toyanya yang berat itu menimpa kereta dengan hebat. Dan kereta itu pun hancur berantakan. Tapi betapa kagetnya, Chong Hai karena kereta itu kosong. Dia tidak menyangka bahwa kereta itu adalah kereta tiruan untuk menghindarkan Chin Si Ong dari bahaya. Chin Si Ong yang terkenal jahat rupanya sudah mengira bahwa akan banyak orang yang mau mencelakakan dirinya. Karena itu dengan sengaja dia memerintahkan anak buahnya membuat kereta tiruan sebanyak tiga buah. Dugaan Chin Si Ong ternyata benar, kereta palsunya terhajar hancur oleh Li Chong Hai. Tak lama Li Chong Hai segera ditangkap oleh anak buah Chin Si Ong. Begitu Li Chong Hai tertangkap, dia langsung dibunuh. Sesudah itu Chin Si Ong mengeluarkan perintah supaya menangkap orang yang menyuruh Chong Hai. Mendengar bahwa Chong Hai telah gagal dalam usahanya, Tio Liang sadar bahaya mengancam dirinya. Tio Liang buru-buru kabur ke kota Heepi, lalu bersembunyi di rumah sahabatnya, Heng Pek. Sesudah Tio Liang bersembunyi di rumah Heng Pek, beberapa hari lamanya, pada suatu hari dia pergi keluar kota. Ketika dia duduk di atas jembatan, tiba-tiba ada seorang tua lewat dan salah sebuah kasutnya terlepas dan jatuh ke dalam lumpur. Orang tua itu menoleh ke arah Tio Liang sambil berkata, Nak, tolong kau ambilkan kasutku. Dengan tak ragu-ragu Tio Liang mengambilkan kasut itu dan menyerahkannya dengan dua belah tangannya. Orang tua itu tidak mengucapkan terima kasih tapi langsung melanjutkan perjalanannya. Sesudah berjalan beberapa langkah jauhnya, sebelah sandal orang tua itu tertinggal lagi. Hai, anak muda lekas tolong ambilkan sandalku itu katanya. Tio Liang segera mengambilkan kasut itu dan memberikannya dengan senang hati. Kali inipun orang tua itu tidak mengatakan terima kasih dan lantas berjalan. Ini berlangsung beberapa kali, tapi Tio Liang tetap melayaninya. Akhirnya orang tua itu mengawasi wajah Tio Liang dan dia tidak melihat Tio Liang marah atau jengkel sedikitpun. Orang tua itu lalu menunjuk ke arah sebatang pohon besar lalu berkata, Nak lima hari lagi, pagi-pagi sekali kau tunggu aku di bawah pohon itu. Aku akan memberimu sesuatu kata si kakek penuh misteri. Sesudah itu dia buru-buru pergi. Lima hari kemudian, pagi-pagi sekali Tio Liang sudah datang ke tempat itu. Dia lihat orang tua itu sedang duduk di bawah pohon. Begitu Tio Liang sampai, orang tua itu lantas berkata, Dasar anak muda, jika janji tidak pernah betul. Karena kau salah janji, sekarang engkau boleh pulang dan tunggu lima hari lagi. Pagi-pagi sekali engkau datang ke tempat ini, baru ku berikan barang itu padamu, kata orang tua itu. Sesudahnya berkata begitu, orang tua itu lantas pergi. Lima hari kemudian, pagi-pagi sekitar pukul empat, Tio Liang sudah berangkat. Sampai di tempat yang dijanjikan, Tio Liang melihat orang tua itu sudah ada. Dia sedang duduk di bawah pohon. Ketika dia melihat Tio Liang, dia lantas marah-marah sambil berkata, Dasar anak muda, malasnya bukan main. Jam segini baru sampai. Kalau begitu kau boleh pulang dan tunggu lima hari lagi. Awas kau jangan datang terlambat. Selang empat hari. Pada malam itu, Tio Liang tidak tidur. Sejak sore dia sudah duduk di bawah pohon itu. Tio Liang takut kalau dia terlambat dan keduluan oleh orang tua itu. Kira-kira pukul satu malam orang tua itu pun datang. Waktu itu rembulan bercahaya terang seperti pada siang hari. Tio Liang lalu bersujud di hadapan orang tua itu. Orang tua itu kemudian menyerahkan tiga buah buku kepada Tio Liang. Peruntunganmu di kemudian hari sangat baik. Kau akan menjadi orang besar. Sekarang aku akan memberimu tiga buah kitab ilmu perang. Kau boleh membacanya. Ilmu perang itu akan sangat berguna untuk membela raja baru yang akan segera muncul. Raja itu akan merebut tahta kerajaan Chin, kata orang tua itu. Setelah menerima ketiga buku itu, Tio Liang kembali memberi hormat. Sian Seng siapa nama Anda? Dia tanya Tio Liang dengan hormat. Kau tidak perlu tahu siapa namaku. Tapi ingat tiga belas tahun lagi, di kota Tatkok Seng, di atas sebuah kuburan raja ada satu batu kuning, itulah aku kata orang tua itu. Sesudah berkata begitu, orang tua itu menghilang. Maka sadarlah Tio Liang bahwa orang tua itu pasti seorang dewa. Tio Liang membawa pulang buku itu dan setiap hari dia baka supaya dia dapat memahami isinya. Dikisahkan di daerah Pei Koan, ada seorang anak muda yang sangat gagah bernama Heng I alias Heng Cek. Sejak kecil Heng I menunjukkan kemauan dan cita-citanya yang sangat besar. Dia anak seorang pembesar berpangkat Taichiang, jenderal besar, bernama Heng Yan dari negeri Chow. Sudah lama pemuda ini merasa muak dengan tingkah laku Cirin Si Ong yang kejam terhadap rakyat. Heng bertekad untuk membunuh Cirin Si Ong. Suatu hari Cirin Si Ong akan melintasi kota Pei Koan. Mendapat kabar itu, Heng I sangat senang. Apalagi sudah sejak lama dia ingin segera membunuh Cirin Si Ong. Kemudian dia segera bersiap-siap untuk pergi menghadang Cirin Si Ong. Tapi belum sempat niatnya terwujud, paman Heng I yang bernama Heng Li yang sudah menjegahnya. Heng I, jangan lakukan itu. Jika kau mau membunuh Cirin Si Ong saat ini, sama saja kau ingin mengantar nyawa padanya cegah Heng Li yang. Tapi paman, orang inilah yang membuat rakyat jadi menderita ujar Heng I berkeras. Benar, tapi dia dikawal oleh pasukan yang tangguh, sementara kau hanya seorang. Apakah kau akan sanggup mengatasi para pengawalnya tutur Heng Li yang menasihati? Sekarang waktunya belum tepat, lebih baik kita kembali ke negeri kita. Akhirnya Heng I mau mengikuti nasihat pamannya untuk kembali ke negeri Chou meskipun di tanah airnya sendiri dia tak akan memiliki pangkat apa-apa. Dikisahkan Cirin Si Ong sudah sampai di kota Pei Koan. Dia memandang ke kiri dan kanan jalan. Di sepanjang perjalanan itu, Cin Si Ong mengamati jalan-jalan dengan teliti. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah Pei, Tugu, yang ada di pinggir jalan besar. Rupanya ada orang yang sengaja memasang Pei bertulisan beberapa huruf besar-besar. Bunyi tulisan itu kurang lebih begini, jika Cin Si Ong mati, maka negaranya akan terbagi-bagi. Melihat tulisan di Pei tersebut, bukan main marahnya Cin Si Ong. Kurang ajar, siapa yang membuat Pei ini. Pengawal, hancurkan Pei ini, bentak Cin Si Ong. Maka dikerahkan anak buahnya untuk menghancurkan Pei tersebut. Belum puas menghancurkan Pei tersebut, kemudian Cin Si Ong mengeluarkan perintah untuk mencari siapa yang membuat tulisan di atas Pei tersebut. Cari dan seret orang yang membuat tulisan di atas Pei ini ujar Cin Si Ong dengan marah. Para pengawal Cin Si Ong segera disebar untuk mendapatkan informasi tentang pembuat tulisan itu. Namun usaha keras pasukan Cin Si Ong mencari penulis Pei itu tidak berhasil. Karena kesal dan penasaran, Cin Si Ong lalu memerintahkan untuk membunuh semua tukang-tukang ukir batu yang tinggal di daerah itu. Tak cuma itu, Cin Si Ong juga membakar rumah-rumah mereka. Pembunuhan dilakukan dengan sangat kejam tanpa memperdulikan apakah tukang batu itu bersalah atau tidak. Sesudah itu Cin Si Ong buru-buru pulang ke kota raja. Baru saja rombongannya sampai dibilangan yang ciu hari sudah malam. Terpaksa rombongan ini bermalam di sana. Malamnya Cin Si Ong tidur, tapi hatinya gelisah dan tidak tenang. Malam itu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia bertarung dengan Hel Yong Yong 2, 2, Hel Yong Yong sama dengan Raja Naga. Ternyata Hel Yong Yong sangat gagah perkasa. Dalam pertempuran itu, Cin Si Ong tidak mampu melawan Raja Naga itu. Ketika Cin Si Ong mau kabur, dia mengawasi keadaan sekitar. Ternyata dia berada di tengah lautan dan Hel Yong Yong akan segera menelan dirinya. Cin Si Ong kaget bukan main, dia buru-buru bangun. Sejak saat itu dia jatuh sakit dan sakitnya semakin hari semakin parah. Pada suatu hari Cin Si Ong yang merasa sakitnya tidak akan membaik, segera menyuruh Pang Awalu untuk memanggil Lisu. Sesudah Lisu datang, Cin Si Ong lalu berkata dengan sangat terharu, Aku rasa penyakitku tidak akan bisa disembuhkan lagi. Aku sangat berdosa telah memerintahkan menimbun lautan. Jika aku sudah mati kau boleh pergi ke Tanah Siang Bun untuk mengambil anakku Taichu Husou. Minta dia supaya mau menggantikanku menjadi Kaisar Negeri Cin. Aku harap kau menjalankan pesanku ini dengan baik. Sesudah itu Cin Si Ong menyuruh Lisu menulis Wichiao, firman Kaisar, dan mengecapnya dengan Giyok Ji, Cap Raja, sesuai dengan pesannya itu. Sesudah Cin Si Ong menyampaikan pesan terakhirnya, dia meninggal dunia. Cin Si Ong berkuasa selama 37 tahun lamanya. Ketika itu usianya baru 50 tahun. Saat Cin Si Ong meninggal tak banyak orang yang tahu. Hanya Lisu, Tioko, Pangeran Ho Hai dan para Taikam saja yang tahu. Sementara firman Cin Si Ong pun belum dilaksanakan. Tioko sangat baik pada Pangeran Ho Hai, dia bermaksud mendudukan Ho Hai menjadi pengganti Cin Si Ong. Maka buru-buru dia membujuk Lisu. Lita Ihou, mengapa tidak kau ubah saja Wichiao itu? Sebaiknya kita angkat Pangeran Ho Hai menjadi Kaisar, toh sama-sama putera Cin Si Ong. Bukankah Ho Hai lebih baik daripada Hu? So, kata Tioko. Masalah ini tidak bisa kita lakukan, sebagai menteri kita harus jujur dan setia kepadanya. Pesan terakhirnya merupakan sebuah perintah kata Lisu menolak ajakan Tioko berbuat curang. Aku harap Lita Ihou tidak salah mengerti, kata Tioko. Ingat baik-baik, umur manusia sangat pendek. Suatu hari kita tidak bisa berkuasa lagi dan seperti ular tidak memiliki bisa, anak kecil pun boleh mempermainkannya. Ingat baik-baik, Hu So sangat dekat dengan Bong Koat, padahal Bong Koat tidak pernah akur dengan kita. Jika Hu So yang menjadi raja, pasti dia akan mengangkat Bong Koat menjadi Cais yang tiga, dan mencopot pangkat Taihu. Atau mungkin dia malah akan membinasakan Taihu. Coba Taihu pikirkan masalah ini baik-baik, tiga, Cais yang sama dengan menteri utama atau perdana menteri. Mendengar ucapan Tioko, diam-diam Lisu jadi berpikir juga. Tiba-tiba dia berkata, tapi sungguhpun demikian, aku tidak berani merubah pesan Kaisar. Aku rasa pendapatmu salah kata Tioko. Karena kau tak berani merubah wasit itu, maka suatu saat nanti itu akan membuat kita sengsara. Coba kau pikir, mana yang lebih baik, kita mengubah wasit itu dan kita bisa hidup senang atau sebaliknya? Karena dipengaruhi terus, lama-lama hati Lisu pun guncang juga. Kemudian dia bangun dari kursinya. Dengan tak banyak bicara lagi dia menuruti nasihat Tioko mengubah wasiat Chin Siong dan mengangkat Ho Hai menggantikan kedudukan alihnya. Dengan keji komplotan ini pun lalu meniru dan membuat wasit palsu. Dengan menggunakan nama Chin Siong, mereka menyuruh Giam Gak pergi untuk membawa wasiat tersebut kepada Housou. Dalam wasiat tersebut diperintahkan agar Housou segera bunuh diri. Sementara itu dikisahkan Lisu bersama Tioko membawa jenazah Chin Siong pulang ke kota Hemyang. Begitu sampai, mereka lalu mengangkat Ho Hai menggantikan Chin Siong menjadi Kaisar dengan gelar Ji Si Hang Tei. Lalu menguburkan jenazah Chin Siong di kaki Gunung Li. Begitu Ho Hai naik tahta, dia lalu memerintahkan agar penghuni Istana Kiong Li 4, yang tidak punya anak harus dikubur hidup-hidup di kuburan Chin Siong yang diberi nama San Chong 4, Istana Kiong Li sama dengan tempat Permaisuri dan Selir Raja. Ternyata sifat dan kelakuan Ji Si Hang Tei sama dengan ayahnya. Sesudah itu Ji Si Hang Tei lalu mengangkat Lisu dan Tioko menjadi Tai Chiang dan menyerahkan semua urusan negara baik sipil maupun militer kepada mereka berdua. Keduanya jadi makin jahat saja. Rakyat seluruh daratan Tiongkok jadi semakin merasa tidak senang terhadap pemerintahan dinasti Chin. Mereka merasa tak enak makan dan tidur karena hidupnya selalu dalam ketakutan. Di berbagai tempat akhirnya orang-orang membuat perkumpulan untuk membuat huru-hara di dalam negeri. Dikisahkan Pangeran Housou yang sebenarnya berhak atas tahta Kerajaan Chin, merasa sedih ketika menerima perintah agar dia segera bunuh diri. Housou menangis sedih. Lalu dia berkata pada Bongkot, menurut aturan yang berlaku, jika Kaisar meminta kita mati, kita harus menurut. Apalagi aku adalah anaknya. Jelas aku harus menaati perintahnya. Maka sekarang aku siap minum racun yang ayahandaku perintahkan. Tunggu dulu, Tianhe, jangan terburu nafsu. Memang seorang anak harus taat pada ayahnya. Tapi hamba curiga, wasiat ayah tuanku itu palsu, kata Bongkot bersungguh-sungguh. Sebab mana mungkin ayah tuanku mau menghukum mati anaknya yang tidak berdosa. Menurut hamba, lebih baik Tianhe pergi dulu ke kota Hemyang, temui sendiri Tai Ong. Jika benar dia mau menghukum mati Tianhe, apa boleh buat. Tapi Housou tidak mau mendengar nasihat dari Bongkot, malah langsung meminum racun itu hingga tewas. Melihat kejadian itu, Bongkot menangis sedih. Akhirnya dia segera mengurus jenazah Housou dan memakamkannya dengan sangat sederhana. Sesudah Giamgak mendengar seluruh pembicaraan Bongkot dengan Housou dan melihat Housou mati, dia buru-buru pulang ke kota Hemyang. Kemudian dia melaporkan apa yang disaksikannya pada Lisu dan Tioko. Sebenarnya Jenderal Bongkot sempat curiga dan tidak percaya dengan wasiat itu. Bahkan dia memperingatkan Pangeran Housou berhati-hati dan jangan mentaati perintah itu. Tapi Pangeran Housou tidak mau mendengar nasihat itu dan memilih untuk mati, kata Giamgak mengakhiri laporannya. Mendengar laporan itu, Jisi Hangte jadi khawatir sendiri. Dia takut di kemudian hari, Bongkot akan membuat huru-hara. Apalagi Jenderal itu memegang kekuasaan angkatan perang sampai 30 ribu banyaknya. Karena kebetulan banyak sanak keluarga Bongkot yang tinggal di ibu kota, maka Jisi Hangte lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh seluruh keluarga Bongkot. Mendengar kabar sanak keluarganya dihabisi oleh Jisi Hangte, Bongkot lalu minum racun hingga mati. Mendengar Bongkot sudah mati, Lisu dan Tiyoko sangat senang sebab tidak ada lagi orang yang mereka takuti. Semakin hari mereka jadi makin bertingkah dan membuat rakyat jadi makin sengsara. Maka tak lama di seluruh negeri terjadi berbagai huru-hara, tapi Lisu dan Tiyoko tidak melaporkan kepada Jisi Hangte. Bahkan Seng Kaisar baru pun sama sekali tidak peduli pada masalah negara. Seng dan malam kerjanya cuma bersenang-senang di istana. Dikisahkan di kota Taikan, hidup seorang pria bernama Lao Taikong. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Eun Seng. Sejak lama mereka memimpikan untuk mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi entah mengapa anak yang diharapkan tak kunjung datang. Pada suatu malam, tanpa sepengetahuan suaminya Eun Seng bermalam di tepi sebuah umpang besar. Malam itu Eun Seng bermimpi tidur bersama dengan seorang malaikat. Sementara itu Lao Taikong sedang sibuk mencari istrinya. Apalagi waktu itu hujan turun dengan amat lebatnya. Lao Taikong pun jadi sangat khawatir. Dia mencari dan terus mencari. Akhirnya dia menemui istrinya yang tengah bermalam di pinggiran umpang. Baru saja dia sampai di tepi umpang itu, Lao Taikong melihat seekor naga sedang melingkar di atas tubuh istrinya. Melihat hal itu, bukan main kagetnya Lao Taikong. Tapi dia tak berani mendekati istrinya itu sampai seng ular naga menghilang. Namun selang beberapa bulan sejak kejadian itu, hal aneh terjadi dalam diri Eun Seng. Istri Lao Taikong ini tiba-tiba hamil. Tepat sembilan bulan, dia melahirkan seorang anak lelaki yang akhirnya diberi nama Lao Pang alias Lao Kuwi. Tapi ada yang aneh pada bayi yang baru saja dilahirkan itu adalah terdapatnya 72 buah tahi lalat pada paha kiri Lao Pang. Namun kedua orang tua Lao Pang tidak mau ambil pusing dengan tanda-tanda tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Lao Pang tumbuh dengan sehat. Dan ketika dia mulai menginjak dewasa, tubuhnya tampak tegap dan wajahnya pun tampan sekali. Sifat Lao Pang juga sangat sabar dan sayang pada semua orang. Lao Pang juga terkenal sangat bijaksana. Ketika itu dia sudah menjadi teng-tiang, mirip mandor, di kota Susui. Namun kehidupan Lao Pang waktu itu masih sangat susah. Tak ada orang yang mau menghargainya. Apalagi saat itu Lao Pang suka sekali minum arak dan mabuk-mabukan dengan perempuan-perempuan nakal. Di kota Taikan ada seorang sinseh siang miah satu, bernama Libun. Sudah lama Libun ini memperhatikan wajah Lao Pang. Bahkan dia sudah mengetahui bahwa di kemudian hari Lao Pang bakal menjadi orang terkenal satu, sinseh siang miah sama dengan sinseh peramal. Setelah yakin benar dengan penglihatannya, maka pulanglah Libun ke rumahnya. Dia segera memberitahukan apa yang dilihatnya kepada seng istri. Istriku, aku yakin benar kelak Lao Pang akan menjadi orang besar tutur Libun. Lalu apa kepentingannya dengan kita jawab si istri? Ada, tentu ada. Aku bermaksud menikahkan putri kita dengan Lao Pang tutur Libun lagi. Mendengar niat Libun, istrinya malah marah-marah. Hai kau ini sudah gila. Anak kita itu seorang wanita yang cantik. Di samping itu dia sangat baik dan berbudi tinggi. Tapi entah setan apa yang merasukimu sehingga kau mau menyerahkan dia kepada seorang pemuda berandalan macam Lao Pang? Sabar dulu istriku. Kau jangan emosi begitu. Aku lihat pemuda ini akan menjadi orang besar di kemudian hari bujuk Libun. Orang besar? Apa kau tak salah ucap? Pemuda itu jelas tak berguna. Tiap hari kerjanya cuma mabuk-mabukan bentak istri Libun sengit. Apa yang akan diharapkan dari pemuda macam itu? Ah! Kau ini tahu apa? Yang ku tahu dia itu akan sangat berguna, kata Libun kesal. Sudah kau jangan ikut campur dalam urusan ini. Biar aku saja yang menentukan masa depan anak kita. Mendengar ucapan suaminya, akhirnya seng istri menurut juga. Libun lalu mengundang Lao Pang makan dan minum arak di rumahnya. Saat makan minum itulah, Libun memberi tahu tamunya bahwa dia bermaksud menikahkan putrinya dengan Lao Pang. Kalau kau tak keberatan, aku ingin menjodohkan putriku dengan Anda, Tuan Lao kata Libun sungguh-sungguh. Menjodohkan putri Tuan dengan saya? Apa saya tidak salah dengar tanya Lao Pang kaget? Ya, dengan Anda lanjut Libun sungguh-sungguh. Tapi, Tuan, ah, saya tidak berani menerima putri Tuan Sinsih itu. Kebaikan Sinsih sangat saya hargai, tapi saya punya tiga perkara yang masih mengganjal dalam diri saya, kata Lao Pang. Soal apa itu tanya Libun? Pertama, saya tidak memiliki pendidikan tinggi. Kedua, saya tidak punya kemampuan seperti orang lain. Dan yang ketiga, saya ini orang miskin dan tidak punya apa-apa. Karena itu saya tidak berani menerima kebaikan Sinsih. Saya khawatir kelak saya hanya akan membuat anak Sinsih sengsara, kata Lao Pang jujur. Ah, sudahlah. Aku tak mempersoalkan hal itu. Aku harap Siang Kong jangan menolak maksud baikku ini, kata Libun. Apapun yang menjadi kendala bagimu, coba kita pecahkan bersama. Melihat kesungguhan Tuan rumah yang didampingi istrinya, Lao Pang jadi tidak punya pilihan. Maka buru-buru Lao Pang bersujuk pada Libun dan istrinya. Gakau, mertua lelaki, dan Gakbo, mertua perempuan, terimalah hormatku, kata Lao Pang. Sesudah beramah tamah sebentar, Lao Pang pun pamit hendak pulang. Libun lalu ikut bersamanya. Ketika sampai di jalan raya, mereka bertemu dengan seseorang yang mengangkat kedua tangannya memberi hormat pada Lao Pang. Sudah dua hari aku mencarimu, Lao Kui. Susah sekali aku mencarimu, kata orang itu. Libun mengawasi orang itu, dia berbadan tinggi besar, wajahnya angker dan suaranya pun nyaring. Libun mengetahui bahwa kelak orang itu pasti mendapat kesenangan dalam hidupnya. Libun mengajak orang itu bersama Lao Pang pergi ke rumah makan untuk makan dan minum arak. Nama Anda siapa dan dari mana asal Anda tanya Libun? Aku penduduk kota Pekuan. Namaku Hoan Hwe. Pekerjaanku sehari-hari adalah jagal anjing. Sedang nama Tuan sendiri siapa? Baru hari ini kita bertemu, tapi saya sudah membuat Anda harus kehilangan banyak uang untuk meneraktir saya, kata orang itu. Nama saya Libun, berasal dari kota Tanhu. Berapa waktu yang lalu kami pindah ke kota Pekuan? Sebenarnya sudah lama saya mendengar nama Chong Su yang terkenal, syukur hari ini kita bisa bertemu. Sekarang saya numpang tanya, Chong Su sudah berkeluarga atau belum? Kata Libun. Saya orang miskin, sejak kecil sudah tidak punya orang tua lagi, jadi mana mampu saya beristri? Kata Hoan Hwe. Saya punya dua anak perempuan, kata Libun terus terang. Yang besar bernama Ligan dan akan saya nikahkan dengan Lau Kwe. Yang kedua akan saya serahkan pada Chong Su untuk dijadikan istri. Itu pun jika Chong Su tidak keberatan. Mendengar tawaran Libun yang tulus, tentu saja Hoan Hwe menjadi malu. Ah Tuan, saya hanya seorang miskin, mana berani saya menerima tawaran itu tampik Hoan Hwe. Ah Tuan, terima sajalah. Hari ini Gak Ho sudah menyerahkan kedua anak perempuannya pada kita. Mengapa kau malah menolaknya, kata Lau Pang pada Hoan Hwe. Bukan begitu, Ta, tapi ujar Hoan Hwe ragu. Gak Ho sangat paham ilmu, Syelmiah. Dia sudah meramalkan bahwa di kemudian hari kita akan mampu membiayai rumah tangga kita sendiri. Jadi kau tak perlu takut dan ragu menerima tawarannya, kata Lau Pang lagi. Hoan Hwe buru-buru bangun dari tempat duduknya dan bersoja di depan Libun. Terima kasih Gak Ho, terima kasih Hoan Hwe mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Mendengar ucapan itu, Libun tertawa. Sudahlah, aku memang rela menyerahkan anak perempuan keduaku untuk dijadikan istrimu Ujar Libun Tulus. Sesudah selesai makan dan minum, mereka lalu pulang ke rumah masing-masing. Pada suatu hari, Ti Koan Kota Pei Koan memerintahkan Lau Pang supaya mengantarkan beberapa ratus orang pekerja. Mereka harus diantarkan untuk bekerja di Gunung Lisan ketika rombongan yang dibawa oleh Lau Pang baru melakukan setengah perjalanan, orang-orang itu ingin kabur. Alasan mereka karena takut pada Raja Negeri Chin yang kejam. Tunggu kata Lau Pang. Dari dulu aku pun sudah mendengar banyak orang yang kabur ke luar negeri untuk menghindari bahaya. Jika kalian pergi, aku pasti akan mendapat hukuman atas kesalahan ini. Tapi memang sebaiknya kalian pergi saja, agar kalian jangan sampai binasa di tempat pekerjaan kalian nanti. Mendengar ucapan Lau Pang begitu, orang-orang itu bersoja di hadapan Lau Pang. Mereka lalu berkata, hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Negeri Chin sangat berat, jika kami Ti Koan bebaskan dan bisa selamat, kami tetap tidak tega membiarkan Siang Kong dihukum berat. Kalian semua boleh pergi. Jangan mencemaskan diriku. Sepergenya kalian, aku pun mau melarikan diri dan bersembunyi di gunung-gunung. Aku tidak mau menaati perintah Raja Negeri Chin lagi kata Lau Pang. Mereka semua bersoja mengucapkan terima kasih pada Lau Pang. Sesudah itu mereka pun terus pergi, tapi ada sekitar sepuluh orang lebih, yang tidak mau pergi. Mengapa kalian tak ikut dengan mereka tanya Lau Pang? Kami ingin ikut dengan Tuan dan pergi bersama-sama, kata mereka. Mendengar kata-kata yang tulus itu, Lau Pang mengangguk dan kasihan pada mereka. Baiklah, sekarang kalian ambil jalan di depan supaya aman, kata Lau Pang. Sampai di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor ular besar yang panjangnya lebih dari sepuluh depa. Ular itu melintang di tengah-tengah jalan menghalangi rombongan orang-orang itu. Orang-orang itu, jadi ketakutan, kemudian mereka berlarian menemui Lau Pang. Mendengar ada ular besar yang menghadang perjalanan mereka, Lau Pang langsung mencabut pedangnya dan berjalan menghampiri ular raksasa itu. Begitu Lau Pang sampai di tempat ular yang melintang di tengah jalan, ular itu dia tebas dengan pedangnya hingga putus menjadi dua. Orang-orang yang melihatnya jadi keheranan, sebab mereka tahu dulu Lau Pang ini seorang penakut, mengapa hari ini dia jadi begitu berani dan memotong ular raksasa itu dengan gagahnya. Kemudian Lau Pang membawa anak buahnya pergi dan berkumpul di atas gunung bongtong. Sejak saat itu, di tempat ini Lau Pang menerima orang-orang untuk bergabung dengannya. Tanpa terasa semakin lama jumlah orang-orang yang bergabung dengan mereka jadi semakin banyak. Pada suatu hari, di tempat Lau Pang membunuh ular raksasa itu, ada seorang perempuan tua. Dia sedang menangis siang dan malam tidak ada hentinya. Dari mulutnya dia bilang ular yang dibunuh itu anaknya, yaitu Raja Tek-Tee. Tapi sekarang telah terbunuh oleh Raja Chia Tek-Tee, maka itu dia menangis sedih sekali. Orang-orang yang mendengar cerita itu semua tidak mau percaya. Bahkan mereka mengira perempuan tua itu siluman. Orang-orang itu mau memukul dan mengusir perempuan tua itu. Kemudian perempuan tua itu pun menghilang. Melihat kejadian itu, orang-orang jadi percaya bahwa di kemudian hari Lau Pang bakal bisa menjadi raja. Tidak berapa lama, ribuan orang berdatangan ingin bergabung dengan Lau Pang. Mereka tinggal di atas gunung Bong Tong San sebab mereka tidak tahan oleh kekejaman Raja Negeri Chin. Mereka semua siap untuk membentuk pasukan menghapus kekejaman Negeri Chin itu. Dikisahkan di kota Pekan ada dua orang pemuda. Salah seorang bernama Cho Cham dan yang lain bernama Xiao Ho. Kedua orang ini bekerja di kantor Pekan. Ketika itu mereka mengetahui peraturan dari Raja Chin sangat tidak adil. Raja Chin memaksa rakyat bekerja paksa untuk membuat banli tiang siap atau bangunan lain-lain sehingga orang-orang tidak tahan oleh kekejaman itu. Cho Cham dan Xiao Ho lalu mengangkat Ti Koan Pekan menjadi pemimpin mereka melawan pemerintah. Xiao Ho dan Cho Cham minta bantuan pada Hoan Hwe untuk mengundang Lau Pang supaya datang ke kota Pekan. Kemudian bersama-sama melawan Raja Negeri Chin. Mendapat undangan itu, Lau Pang membawa tentaranya ke kota Pekan. Mereka lalu membuat tangsi-tangsi tentara di luar kota Pekan. Ti Koan Kota Pekan jadi marah-marah ketika mengetahui Xiao Ho dan Cho Cham mengundang Lau Pang datang ke kotanya. Ti Koan itu hendak membunuh Cho Cham dan Xiao Ho. Tapi niat itu selalu gagal. Ketika rakyat mengetahui kebodohan Ti Koan itu, mereka menganggap Ti Koan itu harus mereka sinkirkan. Akhirnya Ti Koan itu mereka bunuh. Sesudah Ti Koan itu mati, mereka segera menyambut Lau Pang dan meminta agar Lau Pang masuk ke dalam kota Pekan. Sesudah berunding, mereka lalu mengangkat Lau Pang menjadi kepala di kota Pekan dengan gelar Pekong. Sesudah Lau Pang diangkat menjadi kepala di kota Pekan, Lau Pang memerintahkan orang supaya membuat bendera. Sejak hari itu, Lau Pang mengumumkan bahwa dia bersedia menerima orang-orang yang mau bergabung dengannya. Ketika orang-orang mendengar tentang Lau Pang yang bijaksana, mereka segera menyatakan diri untuk bergabung di bawah perintah Lau Pang. Tidak sampai satu bulan lamanya, orang-orang yang sudah terkumpul mencapai 3.000 orang lebih. Setelah kegagalan mereka dalam usaha membunuh Chin Xiong, Heng Liang dan Heng I terpaksa pergi ke kota Hwe Eki. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk tinggal sementara di kota itu. Tai Siu, penguasa, di kota Hwe Eki bernama Untong. Sudah lama Untong mendengar bahwa Heng Liang dan Heng I adalah orang-orang pandai. Suatu hari, Untong memanggil Heng Liang untuk datang menemuinya. Maksud Untong ingin mengajaknya berunding dalam menghadapi pemerintah. Aku sudah muak melihat kelakuan Raja Chin yang kejam. Maka aku memutuskan untuk memerontak saja, tutur Untong pada Heng Liang. Aku siap membantu kalian menghimpun tentara untuk melawan dinasti Chin. Mendengar semua ocahan tersebut, Heng Liang hanya diam. Dia merasa curiga dengan kata-kata manis Untong. Bagi Heng Liang, pejabat Untong sudah tidak asing. Dulu Untong pernah menjadi pejabat di bawah perintah Raja Chow, tapi setelah kerajaan Chow berhasil direbut Chin Xiong, dia malah berbalik mendukung Chin Xiong. Ah aku ragu dengan orang ini. Siapa tahu dia cuma pura-pura untuk memancing dan menangkap orang-orang yang menentang kebijakan dinasti Chin, pikir Heng Liang dalam hati. Sebaiknya aku harus bersikap hati-hati menghadapi bandit ini. Setelah berpikir panjang, tiba-tiba Heng Liang menjawab, tampaknya ini masalah yang sangat besar. Jadi aku belum bisa memutuskan hal itu sekarang, tutur Heng Liang pada Untong. Kemudian Heng Liang mohon pamit untuk kembali ke kediamannya. Sekembalinya dari pertemuan Untong, Heng Liang yang telah punya penilaian terhadap Untong segera menceritakan hal itu pada Hangi. Kita laki-laki sejati yang selamanya tidak akan tunduk di bawah perintah orang. Ditambah lagi aku perhatikan Untong itu orang tidak berguna. Aku yakin ajakannya itu cuma tipuan. Dia pasti tidak bersungguh-sungguh menentang Ji Si Hang Tei. Menurutmu mana yang lebih baik, kita bunuh dia lalu merampas kota Hwe Ki atau mengajak dia bergabung kata Heng Liang. Menurut pendapatku, lebih baik singkirkan saja dia kata Hangi. Kalau begitu besok pagi-pagi sekali, kau sembunyikan senjata tajam. Kau ikut aku menemui Untong. Begitu bertemu dengannya, kau boleh segera membunuhnya kata Heng Liang. Baik kata Hangi. Esok harinya, Heng I ikut dengan Heng Liang menemui Untong di kantornya. Begitu sampai, mereka dipersilakan masuk ke kantor Untong. Kemudian mereka dipersilakan duduk. Saat Untong sedang berunding dengan Heng Liang mengenai rencana pemberontakan melawan Ji Si Hang Tei, Heng I langsung menyergap Untong. Memang kami hendak memerontak melawan Ji Si Hang Tei, tapi orang sepertimu tak bisa diajak bergabung. Aku yakin hatimu tidak setia pada cita-cita ini kata Hangi. Begitu selesai bicara Heng I segera membacok leher Untong hingga putus dan Untong pun tewas seketika. Heng I lalu mengancam anak buah Untong. Barang siapa berani melawan perintah pamanku, maka mereka akan kubunuh teriak Hangi. Menyaksikan kegagahan Hangi, anak buah Untong ketakutan dan bersedia menuruti. Lalu mereka beramai-ramai mengangkat Heng Liang menjadi penguasa kota Hwe Ki. Di bawah perintah Untong ada dua panglima perang yang bijaksana. Yang pertama bernama Ciong Li Bwe dan yang lain bernama Kwi Pou. Ketika mereka mendengar Heng I telah membunuh Untong dan hendak mengangkat Heng Liang menjadi penguasa Hwe Ki yang baru, mereka sangat marah. Lalu mereka berdua datang menghadap Heng Liang. Ciong Li Bwe dan Kwi Pou berkata pada Heng Liang. Bederbah, kalian berani membunuh dan merampas kota yang dijaga Untong. Kalian juga terlalu berani mengangkat diri menjadi pembesar kota ini untuk menggantikan kedudukan Ciong kami. Perbuatan kalian sungguh tidak pantas kata Ciong Li Bwe dan Kwi Pou hampir berbareng. Heng I mengetahui bahwa kedua orang panglima itu sangat pandai dan bijaksana. Maka ketika Heng I mendengar ucapan mereka, dia langsung bicara mewakili pamannya. Untong seorang yang put Tiong II. Dulu dia seorang panglima negeri Chow yang gagah. Tapi ketika kerajaan Chow tertimpa bencana, dia malah membelot. Maka dia harus kubunuh untuk bisa membalas sakit hati Raja Chow. Kurasa tindakanku merampas kota Hwe Ki sesuatu yang sangat pantas. Hal itu kulakukan karena aku ingin membalas jasa pada negeri Chow. Harap Ciyang Kun tak perlu mempersoalkan hal itu lagi. Apakah saya salah jika ingin membela negaraku? Jika Ciyang Kun mau bergabung dengan kami berperang dengan negeri Chin, suatu hari kita pasti mendapat kemenangan dan bisa menikmati kemenangan itu bersama-sama, kata Heng I. Mendengar ucapan Heng I, kedua panglima itu mulai berunding dan berpikir. Setelah mereka mempertimbangkan baik-baik, maka Kui Pou dan Ciyong Li Bwe bersedia bergabung bersama Heng Liang dan Heng I untuk memerangi negeri Chin. Sesudah berhasil merebut kota Hwe Ki, Heng Liang lalu mengatur rakyat dengan baik dan adil. Begitu bupati-bupati yang kabupatannya masuk ke daerah Hwe Ki mendengar kebijaksanaan Heng Liang, mereka segera menyatakan ingin bergabung. Pada suatu hari Ciyong Li Bwe berkata kepada Heng Liang, saat ini kita harus mencari dukungan orang-orang gagah untuk membantu, tuanku, kata Li Bwe. Di daerah ini ada gunung yang bernama Tau San. Di tempat itu ada gerombolan perampok. Jumlah mereka sekitar 8.000 orang lebih. Mereka dipimpin oleh dua orang. Yang satu bernama Huan Chou dan satunya bernama Ieng. Kedua orang itu gagah perkasa. Jika tuanku bisa menarik mereka, maka usaha tuanku kami yakin akan berhasil. Mendengar keterangan itu, Heng Liang menjadi senang sekali. Dia memerintahkan Heng I dan Kui Pou supaya pergi ke gunung Tau, gunung kelinci, untuk memujuk Huan Chou dan Ieng. Bujuklah mereka agar mau bergabung dengan kita perintah Heng Liang. Begitu menerima perintah itu, Heng I dan Kui Pou langsung berangkat. Tidak berapa lama, mereka telah sampai di kaki gunung Tau. Tiba-tiba mereka dihadang oleh para liaulo, anak buah berandel atau perampok. Mau apa kalian datang ke tempat kami? Tanya anak buah perampok. Kami ingin bertemu dengan Tai Ong kalian. Tolong sampaikan padanya. Aku Heng ingin berjumpa kata Heng I baik, jawab anak buah perampok itu. Maka liaulo itu segera naik ke atas gunung untuk memberi tahu atasannya. Begitu bertemu dengan pemimpinnya, dia langsung melapor. Di kaki gunung ada dua orang tidak bersenjata, mereka minta bertemu dengan Tai Ong. Mereka bilang ingin bicara. Suruh mereka naik kata Ho An Chou dan Ieng. Sesudah mereka bertemu dan saling memberi hormat, Ieng ingin tahu maksud kedatangan Heng I menemuinya. Hari ini saya datang ke sini, sebab saya pikir kita sependapat bahwa Raja Negeri Chin sangat kejam. Tak heran kalau di seluruh tempat, para orang gagah menentangnya. Mereka membentuk persatuan untuk melawan kebijakan negeri Chin, kata Heng I maksud tuan kata Ho An Chou. Kita harus menyelamatkan orang-orang dari kekejaman Ji Si Hang Te E, kata Heng I. Kalian berdua termasuk orang-orang gagah pada zaman ini. Mengapa kalian tidak mau turut melawan kekuasaan Raja Chin yang jahat itu? Kami berdua mendapat perintah dari Heng Liang untuk mengundang Anda berdua untuk diajak bergabung. Kami harap kalian bersedia membantu kami memerangi kekejaman di seluruh negeri. Jika kita mampu merobohkan Kerajaan Chin, di kemudian hari kemenangan itu bisa kita nikmati bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Raja Negeri Chin memang jahat dan kejam, tapi untuk merobohkannya masih sulit. Angkatan perangnya sangat banyak dan jenderalnya gagah perkasa, kata Ieng. Jika kita belum kuat benar, tidak bisa kita melawan mereka. Sekarang Anda sendiri punya kemampuan apa, hingga Anda berani mengatakan akan merobohkan mereka? Apa maksud Anda berdua? Tanyalah Heng I hari ini saya mau mencoba kepandayanmu. Jika kau bisa mengalahkan kami berdua, baru kami bersedia bergabung dengan kalian. Kami berdua bersedia di perintah. Jika tidak, jelas kami tak mau bergabung dengan Anda. Ada peribahasa mengatakan, orang mau menikam hari mau berubah jadi menikam seekor anjing. Itu yang saya khawatirkan, kata Ho An Chou. Baiklah, aku bersedia mengikuti keinginan kalian, kata Heng I ku rasa aku sanggup melawan kalian. Kalau begitu mari ikut kami, kata Heng Chou dan Ieng. Mereka kemudian mengajak kedua tamunya pergi ke tempat yang lapang di depan sebuah bio, kelenteng. Di tempat itu ada sebuah kuali besi yang beratnya ribuan kati. Tadi Heng Chi yang kun bilang dia sangat kuat. Sekarang silakan turunkan kuali itu, lalu taruh kembali di tempatnya semula. Kalau bisa berarti kami yakin Anda memang orang kuat, kata Ho An Chou. Mendengar tantangan itu Heng I tertawa sambil berkata, Baiklah, kuturuti kemauanmu. Kemudian Heng I mendekati kuali besi yang tingginya tujuh kaki dengan bulatan lima kaki. Sesudah memeriksa keadaan kuali besi itu, Heng I meminta anak buah Ho An Chou untuk menurunkan kuali itu dari tempatnya. Tapi mereka tidak bisa melakukannya karena beratnya. Kemudian Heng I menggulung kedua lengan bajunya dan mengangkat kuali besi itu dengan mudah. Kuali besi itu jadi miring, kemudian diabetulkan kembali. Terus berulang-ulang. Semua yang menyaksikannya jadi keheranan, mereka tak mengira Heng I demikian kuat. Menyaksikan kekuatan Heng I, Ho An Chou dan I yang jadi gembira. Tanpa terasa mereka bertepuk tangan. Hari ini kami baru menyaksikan kekuatan Heng Chi Yang Kun. Kami yakin kita punya kekuatan untuk merobohkan negeri Chin kata Ho An Chou dan I yang. Heng I tertawa sambil berkata, Tadi tidak terhitung sebagai sesuatu yang mengherankan, Sekarang saya mau mengangkat kuali ini. Sesudah berkata begitu, Heng I segera mengangkat kuali dan berjalan-jalan mengelilingi Byo sampai tiga kali. Setelah melakukan itu, baru dia menaruh kuali besi itu di tempatnya. Sedikitpun Heng I tak tampak kelelahan. Bagaimana mengenai kekuatan ku tadi kata Heng I sambil tersenyum. Ho An Chou dan I yang langsung bersujud di depan Heng I. Heng Chi Yang Kun, Anda benar-benar orang hebat. Sekarang kami bersedia ikut di bawah perintah Chi Yang Kun kata mereka hampir berbareng. Heng I senang sekali. Lalu dia mengajak mereka bersama anak buahnya ikut ke kota Hwe Eki. Sebelum meninggalkan gunung tersebut, Ho An Chou mengadakan testa makan untuk memberi penghormatan pada Heng I. Esok paginya, mereka bersiap-siap akan berangkat dengan membawa semua anak buahnya ke kota Hwe Eki. Di tengah jalan mereka bertemu dengan orang yang sedang ribut-ribut. Heng I tertarik mendenar keributan itu. Mengapa kalian ribut-ribut? Tanya Heng I. Di tempat ini telah terjadi perkara yang mengherankan. Di kaki gunung ini, sudah lama ada seekor macan kumbang yang sangat ganas. Macan kumbang itu sering membunuh binatang peliharaan milik penduduk. Tapi aneh sesudah macan kumbang itu menghilang, kini muncul seekor kuda liar dan galak sekali. Tidak seorang pun bisa menangkap kuda liar itu. Kuda ini pun sering merusak sawah dan tanaman milik penduduk. Ketika saya mendengar Chi Yang Kun dan anak buahmu akan lewat di tempat ini, maka saya datang untuk minta tolong pada Chi Yang Kun. Bunuh saja kuda itu kata salah seorang dari mereka. Mendengar laporan itu, Heng I jadi tertarik. Dia mengajak Ho An Chou dan pengikutnya untuk melihat sendiri kuda liar itu. Sampai di tempat kuda liar, Heng I mengawasi kuda itu. Heng I melihat bahwa kuda itu selain liar juga kelihatan galak sekali. Kuda itu seolah ingin menerkam pada Heng I. Heng I segera menggulung kedua lengan bajunya. Kemudian dia menghampiri kuda liar itu secara perlahan-lahan. Begitu kuda liar itu melihat Heng I mendatanginya, dia langsung menerjang. Heng I tak tinggal diam, dia mengelak lalu menjambak bulu suri kuda liar itu dan terus menunggangi kuda itu. Kuda itu kaget lalu mencoba menjatuhkan penunggangnya. Dengan liar dia melompat-lompat sambil meringkik. Tapi Heng I tetap berpegangan dengan kuat pada bulu suri kuda liar itu. Karena tak mampu menjatuhkan penunggangnya, kuda itu mengamuk lalu membawa lari Heng I berputar-putar mengelilingi gunung sampai beberapa kali. Tapi Heng I tetap melekat di atas punggung kuda liar itu. Akhirnya kuda itu kelelahan sendiri. Aneh pada akhirnya dia menjadi jinak. Buru-buru Heng I memakaikan les dan kuda itu menjadi baik sendiri. Orang-orang yang tadi membuat gaduh pun berbondong-bondong menemui Heng I untuk bersuja mengucapkan terima kasih. Selamat. Selamat, Chiang Kun kata mereka senang sekali. Di antara rombongan orang-orang itu, ada seorang tua yang mendatangi ke arah Heng I dia meminta Heng I mau datang ke rumahnya. Untuk menghormati permintaan orang tua itu Heng I bersama Hoan Chou datang ke rumah orang tua itu. Begitu sampai, orang tua itu mengeluarkan makanan dan memberi hormat pada Heng I. Chiang Jin, orang tua, hari ini kita baru bertemu. Mengapa Chiang Jin begitu hormat pada saya? Siapa nama Chiang Jin kata Heng I? Nama Kugi Kong, jawab tuan rumah. Sekarang Chiang Kun umur berapa? Apakah Chiang Kun sudah mempunyai istri? Mendapat berondongan pertanyaan orang tua itu, Heng I tersenyum. Belum, kata Heng I. Saya punya seorang anak perempuan, tiba-tiba orang tua itu berkata lagi. Dia cerdas tapi sangat pendiam dan tidak gampang melihat dia tertawa. Sekalipun pada sanak famili sendiri, dia jarang mau menemuinya. Mendengar keterangan itu Heng I heran, tapi dia diam saja karena dia ingin tahu apa maunya orang tua itu. Dia paham ilmu soal sastra dan mengerti segala aturan, hukum. Ketika ibunya mengandung, ibunya bermimpi melihat burung Heng berbunyi di atas rumah kami. Saya pikir kelak anak ini pasti menjadi orang besar. Sudah banyak orang yang meminta, tapi saya tidak mau menyerahkannya. Tadi saya menyaksikan kegagahan Chi Yang Kun, maka saya pikir saya mau menyerahkan anak perempuan saya untuk dijadikan istri Chi Yang Kun. Bagaimana pendapat Chi Yang Kun, tanya Gikong. Sesudah itu, Gikong menyuruh istrinya membawa keluar anak perempuannya itu. Tidak lama kemudian anak perempuan itu keluar menemui tamunya. Sampai di depan Heng I, dia menunduk dan buru-buru masuk kembali ke dalam rumah. Ketika melihat wajah anak perempuan itu, Heng I pun jadi girang. Karena selain cantik, anak perempuan itu tampak alim sekali. Heng I buru-buru soja pada Gikong dan istrinya, lalu mengucapkan terima kasih. Kemudian Heng I melepaskan pokyam yang disandangnya. Kemudian dia menyerahkannya pada Gikong sebagai tanda pertunangan mereka. Sesudah itu, Heng I lalu pamit untuk kembali ke kota Hweiki. Sesampai di kota Hweiki, Heng I mengajak Hoan Chou dan Ieng untuk bertemu dengan Heng Liang. Melihat kedatangan mereka berdua, Heng Liang menjadi senang sebab kedua orang itu tampak gagah. Heng Liang lalu menyuruh mereka memimpin bekas anak buahnya. Ketika Heng Liang melihat kuda yang dituntun oleh Heng I, dia merasa kagum. Dari mana kau peroleh kuda itu? Tanyanya. Aku menangkapnya. Kuda ini tingginya tujuh kaki, panjangnya sepuluh kaki dan bulunya hitam mulus. Benar-benar kuda yang bagus? Kata Heng I aku beri nama kuda itu Ong Tuima, selain Heng I tidak boleh ada yang menungganginya, kata Heng Liang dengan girang. Heng Liang merasa girang dan bangga karena Heng I begitu gagah. Karena kegagahan keponakannya, banyak orang yang kini mau berada di bawah perintahnya. Heng Liang yakin tak lama lagi mereka akan mampu menjatuhkan kerajaan Chin. Sebelum mengadakan gerakan, Heng Liang terlebih dulu mengawinkan Heng I dengan putri Gikong yang bernama Giki. Giki mengajak saudara cintongnya satu, bernama Gicuki ikut bergabung dengan tentara Heng Liang. Dengan demikian pasukan Heng Liang makin hari bertambah kuat satu, cintong sama dengan sepupu. Tak cuma itu, banyak orang-orang gagah dari berbagai pelosok negeri berdatangan untuk bergabung dengan Heng Liang. Mereka sepakat mau merobohkan kerajaan Chin. Dalam tempo kurang dari tiga bulan, pasukan Heng Liang sudah mencapai seratus ribu orang tentara. Melihat perkembangan pasukannya, Heng Liang langsung mengajak beberapa orang kepercayaannya untuk berunding dan menentukan hari penyerangan ke negeri Chin. Ketika angkatan perang Heng Liang akan berangkat, seluruh rakyatnya berlutut di pinggir jalan besar. Mereka mengucapkan selamat jalan dan selamat bertempur. Mereka juga amat berterima kasih karena Heng Liang mengarang anak buahnya membuat rakyat menderita. Hari ini kami akan berangkat memerangi negeri Chin, kata Heng Liang. Tujuan utamanya untuk menyelamatkan kalian dari penindasan Raja Chin yang kejam. Jika kami berhasil maka di kemudian hari kalian tidak akan menderita lagi. Bahkan aku berencana menghapuskan pajak bagi rakyat HWQ selama sepuluh tahun. Maka berdoalah dan bekerjalah dengan tekun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesudah berkata begitu, Heng Liang mengerahkan angkatan perang yang maju ke selatan daerah Kian GWA. Baru setengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang matu-matu yang melaporkan bahwa mereka telah dihadang perusuh yang hendak mencegah pasukan itu. Mendengar laporan itu, Heng Liang langsung memerintahkan Heng I maju. Begitu Heng I bertemu dengan panglima musuh, dia merasa kagum karena panglima itu tampak gagah sekali. Siapa namamu dan mengapa kalian berani menghadang angkatan perang kami kata Heng I namaku Heng Pou? Aku berasal dari kota Liu An. Kami menghandangmu sebab kami ingin tahu apa maksudmu mengerahkan angkatan perang kata Heng Pou? Aku General Negeri Chou, turunan Heng Yan. Namaku Heng I karena Ji Si Hang Tei sangat jahat, maka kami mengumpulkan pasukan dan akan menyerang Negeri Chin, kata Heng I saat keduanya sedang bicara, dengan gagah Ho An Chou maju ke depan. Sebelum terjadi perselisahan antara Heng I dan panglima musuh, Ho An Chou langsung berteriak. Heng Chi Yang Kun, mengapa kau tidak segera turun dari kudamu sekarang juga? Aku sahabatmu Ho An Chou sudah lama bergabung dengan pasukan Heng Liang dari KW Eki. Apakah sudah lupa pada janji kita dulu kata Ho An Chou? Melihat Ho An Chou muncul dari belakang angkatan perang itu, buru-buru Heng Pou turun dari atas kudanya. Dia bersujud di hadapan Heng I kiranya kalian berdua adalah sahabat baik, kata Heng I siapa Heng Chi Yang Kun ini sebenarnya? Saudara Heng ini seorang gagah. Karena menyaksikan kekejaman Ji Si Hang Tei E, dia mengumpulkan anak buah untuk melawan Raja Chin yang kejam itu. Dulu dia sudah berjanji padaku, jika kami bertemu dengan pemimpin yang bijaksana maka kami akan bergabung bersama-sama. Ketika aku baru bergabung dengan Tuan, saya ingin memberi kabar padanya. Tidak disangka kami malah bertemu di sini, kata Ho An Chou. Oh, begitu. Syukurlah, kalian bisa bertemu di sini, kata Heng I gembira. Jika Anda hendak menyerang ke negeri Chin, aku bersedia bergabung dengan Heng Chi Yang Kun, kata Heng Pou. Mendengar ucapan Heng Pou, bukan main senangnya hati Heng I dia lalu mengajak Heng Pou menemui Heng Liang. Heng I segera melaporkan bahwa Heng Pou mau bergabung dengan pasukan dari HWQ. Heng Chi Yang Kun yang gagah ini, telah memutuskan untuk bergabung dengan kita tutur Heng I mengakhiri laporannya. Mendengar laporan itu, bukan main girangnya Heng Liang. Ada peribahasa mengatakan, sebuah genderang perang mudah didapat, tapi seorang panglima gagah susah dicari. Sekarang saudara Heng bersedia bergabung dengan kami. Hal ini tak ubahnya seperti aku mendapatkan sebuah kota besar. Ini jelas membuat tentara kita bertambah kuat, puji Heng Liang. Terima kasih, atas pujian Chuong yang terlalu berlebihan itu, kata Heng Pou merendah. Kemudian mereka merayakan kegembiraan itu. Pada suatu hari, Heng Liang berkata pada seluruh angkatan perang dan panglima-panglimanya. Hari ini kekuatan angkatan perang kita sudah cukup kuat untuk menjatuhkan kerajaan Chin. Cuma kita belum punya penasihat perang yang handal. Dia harus pintar dan mengerti ilmu perang. Dengan demikian bisa membantu kita mengatur siasat perang, kata Heng Liang. Kalau begitu, tuanku boleh mencarinya, kata Ho An Chou. Kau benar. Sudah lama aku mendengar di kota Ho Ayang, di desa Kicau, ada seorang tua yang usianya sudah 70 tahun. Orang tua itu bernama Ho An Cheng. Dia sangat pandai dalam ilmu perang. Jika kita bisa mendapatkannya sebagai kunsu, penasihat perang, kita, maka aku yakin tak sulit untuk merobohkan kerajaan Chin, kata Heng Liang. Kita harus sesegera mungkin mendapatkannya, kata Hang Yi. Memang itu maksudku. Hanya aku membutuhkan seseorang yang pandai bicara untuk membujuk dia, kata Heng Liang agak ragu. Aku kenal dengan orang yang bernama Ho An Cheng itu, kata Kui Pou. Jika tuanku mengizinkan, sekarang juga aku akan pergi membujuknya. Ketika Heng Liang mendengar Kui Pou kenal dan mau pergi menemui orang tua itu, dia menjadi senang. Heng Yi setuju Kui Pou pergi membujuk Ho An Cheng sambil membawa uang dan barang-barang berharga hari itu juga. Kui Pou segera berangkat ke kampung Kicau. Tidak berapa lama Kui Pou sudah sampai di kampung Kicau. Karena tak tahu letak kampung Kicau, terpaksa Kui Pou bertanya-tanya pada orang yang tinggal di kampung itu. Di mana rumah Tuan Ho An Cheng tanya Kui Pou? Dulu Ho An Cheng memang tinggal di kampung itu, tapi sekarang dia lebih banyak tinggal di atas gunung Kikau dan tidak suka bertemu orang, kata orang itu. Di mana letaknya gunung itu, jika tidak keberatan saya minta untuk diantarkan menemuinya, kata Kui Pou. Baiklah, saya akan mengantarkan Tuan ke sana, kata orang itu. Maka pergilah Kui Pou bersama orang itu ke tempat Ho An Cheng. Tidak berapa lama mereka telah sampai di depan rumah Ho An Cheng. Pelayan Ho An Cheng segera menemui Kui Pou. Cuan mencari siapa tanya si pelayan. Kami datang hendak bertemu dengan majikanmu, Cuan Ho An Cheng. Tolong sampaikan pada majikanmu, aku Kui Pou. Tusan Heng Li yang ingin bertemu dengannya, ujar Kui Pou. Pelayan itu lantas masuk akan memberitahu majikannya. Ketika Ho An Cheng mendengar ada tamu yang datang dari tempat jauh, segera Ho An Cheng menyuruh pelayannya memanggil tamu-tamu itu masuk. Tidak berapa lama Kui Pou sudah ada di depan Tuan rumah. Kui Pou bersuja untuk memberi hormat dan Ho An Cheng membalas dengan hormat. Silakan duduk, kata Ho An Cheng pada tamu-tamunya. Setelah pelayan menyediakan teh hangat dan tamunya minum, Ho An Cheng bertanya. Apa maksud kedatanganmu, Tuan? Negara saat ini sedang kacau, di mana-mana timbul merontakan. Semua rakyat tidak puas terhadap Jisi Hang Pei E. Jenderal Heng Liang yang bijaksana ingin membebaskan rakyat dari penderitaan. Namun sampai saat ini, Jenderal kami itu belum juga mempunyai seorang kunsu. Maka kedatangan saya ke sini membawa perintah dari Jenderal Heng Liang untuk mengajak Tuan bergabung, kata Kui Pou. Ah, apalah yang aku miliki sehingga dia memintaku untuk bergabung ujar Ho An Cheng. Sudah lama Jenderal Heng mendengar tentang kepandaian dan kebijaksanaan Sian Seng. Maka itu Jenderal Heng Liang bermaksud meminta Sian Seng datang membantunya. Dengan demikian Sian Seng bisa menolong rakyat yang menderita. Sian Seng seorang pandai dan bijaksana, jika Sian Seng tidak mau membantu kami menumpas negeri Chin, sampai kapan penderitaan rakyat akan berakhir? Saya sangat mengharapkan kemurahan hati Sian Seng bujuk Kui Pou. Ketika Ho An Cheng mendengar seluruh ucapan Kui Pou, dia berkata, Baiklah, aku mau pikir-pikir dulu. Beri aku beberapa waktu lamanya. Lalu Kui Pou menyerahkan barang antaran yang dibawanya. Terimalah hadiah dari Jenderal Heng Liang, kata Kui Pou. Jika Sian Seng tidak bersedia membantu, maka saya akan tetap berlutut di depan Sian Seng. Sebaiknya Chi Yang Kun pulang dulu, sebab saya mau pikir-pikir dulu. Tunggu sampai besok pagi, baru saya beri kabar lagi, kata Ho An Cheng. Kui Pou tetap berlutut di hadapan Ho An Cheng dan tak mau bangun. Sesudah bertemu Sian Seng, saya seperti mendapatkan sebuah jimat yang sangat berharga. Saya harap Sian Seng mau menerima ajakan Jenderal Heng Liang. Jika tidak, maka saya tidak mau bangun, sebab besok saya khawatir Sian Seng mengubah pikiran, kata Kui Pou. Kui Pou mencoba mendesak Ho An Cheng agar mau ikut menemui Heng Liang. Apa yang dilakukannya, membuat Ho An Cheng kewalahan. Akhirnya Ho An Cheng memutuskan menerima tawaran Heng Liang. Baiklah aku mau ikut denganmu dan bersama-sama bekerja untuk Heng Liang, kata Ho An Cheng menyerah. Mendengar Ho An Cheng sudah bersedia ikut, bukan main girangnya Kui Pou. Buru-buru dia bangun lalu mengucapkan terima kasih. Malam harinya, Ho An Cheng mencoba meramal dengan Poko Al. Tiba-tiba Ho An Cheng membanting-banting kakinya dan berkata sendiri. Akhirnya aku keliru menentukan sikapku. Heng Liang ternyata tidak punya peruntungan untuk menjadi raja. Tapi apa boleh buat, karena aku sudah bersedia bergabung, maka aku tidak boleh mungkir kata Ho An Cheng sedikit mengerut tuh. Esok paginya, Ho An Cheng ikut Kui Pou menemui Heng Liang. Lebih dahulu Kui Pou menyuruh orang memberituh Heng Liang bahwa dia sudah berhasil membawa Ho An Cheng ikut bersamanya. Mendengar kabar itu, Heng Liang segera berpakaian rapi lalu keluar dari pesanggerahannya. Tak berapa lama Kui Pou yang mengawal Ho An Cheng telah tiba. Heng Liang sudah menemuinya. Mereka lalu duduk bersama-sama. Sudah lama saya mendengar nama besar Sian Seng, beruntung hari ini Sian Seng sudi datang kemari. Saya juga gembira Sian Seng bersedia membantu dalam usaha kami menaklukkan negeri Chin. Saya harap Sian Seng mau bersungguh-sungguh membantu kami. Jika kami punya salah, kami harap Sian Seng mau menegur kesalahan kami itu hingga bisa diperbaiki dengan cepat. Hamba ini orang bodoh dan tak punya banyak pengetahuan. Tapi karena Chi Yang Kun bersedia mempekerjakan hamba, maka hamba pasti dengan sungguh-sungguh membantu usaha tuanku itu, kata Ho An Cheng. Mendengar ucapan Ho An Cheng, bukan main senangnya Heng Liang. Saat itu dia pandang Ho An Cheng seperti gurunya. Sian dan malam mereka berkumpul untuk membicarakan masalah penyerangan dan membangun suatu pemerintahan yang adil dan bijaksana. Pada suatu hari metu-metu Heng Liang datang melapor. Saat ini Tan Sien sedang berperang dengan pasukan negeri Chin. Dia sedang bertempur dengan Jenderal Chi Yang Heng. Tapi sayang tentara Tan Sien telah mendapat kerusakan besar. Sedang Tan Sien sendiri melarikan diri ke kota Jin. Sayang dia terbunuh oleh Chong Ke. Hal ini membuat orang-orang yang akan membantu Tan Sien jadi putus asa dan kembali ke negerinya masing-masing, papar metu-metu itu memberi laporan. Ketika Heng Liang mendengar laporan itu, dia jadi terkejut. Semula dia sudah berjanji dengan Tan Sien dan rekan lainnya untuk bersama-sama menyerang ke negeri Chin. Ketika Heng Liang mendengarkan rekannya itu berhasil dikalahkan tentara Chin, dia jadi bingung. Sampai beberapa lama, Heng Liang tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun setelah berhasil menguasai diri. Heng Liang baru berkata, tidak disangka, Tan Sien telah mati sia-sia. Kalau begitu untuk sementara kita tidak boleh mengerahkan angkatan perang kita. Hamba tahu mengapa Tan Sien mengalami kekalahan, kata Ho An Cheng. Apa penyebabnya tanya Heng Liang penasaran? Begini. Setahu hamba Tan Sien ini seorang yang serakah, dia berani mengangkat diri menjadi Tai Ong, kata Ho An Cheng. Lalu tanyalah Heng Liang. Tampaknya kita tidak perlu membela negerinya karena jika dibantu pasti akan menjadi besar dan berkuasa, lanjut Ho An Cheng. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan tanyalah Heng Liang. Keluarga Chiang Kun telah menjadi panglima perang negeri cowok yang setia secara turun-temurun. Hamba yakin, kesetiaan tuanku akan mampu membangun kembali negeri cowok yang sudah hancur ini. Tapi, tapi apa? Cepat katakan aku harus berbuat apa desak Heng Liang penasaran. Sekarang tuanku harus mengangkat turunan Raja Chow untuk jadi raja kita. Maksudnya untuk mengambil hati rakyat agar mereka tunduk pada tuanku. Dengan demikian akan terlihat seolah tuanku sangat setia pada Raja Chow terdahulu. Orang tidak akan menganggap tuanku ingin mengambil kedudukan untuk diri sendiri. Jika tuanku mau berbuat begitu, maka hamba yakin semua orang akan setia pada tuanku. Sekalipun kerajaan Chin sangat kuat sepuluh kali lipat, hamba yakin bisa tuanku kalahkan, kata Hoan Cheng. Heng Liang girang mendengar nasihat Hoan Cheng itu. Sian Seng betul kata Heng Liang. Kita memang harus mencari seorang raja sebagai simbol perjuangan kita. Kemudian Heng Liang mengangkat Hoan Cheng menjadi kunsu. Sesudah itu dia memerintahkan untuk mencari turunan Raja Chow. Tapi karena sudah lama negeri Chow diobrak-abrik oleh tentara Chin, turunan dinasti Chow sudah habis. Atau mungkin mereka melarikan diri dan bersembunyi di kampung-kampung. Karena itu, anak buah Heng Liang pun jadi kesulitan mencari mereka. Sesudah sekian bulan lamanya mereka tidak bisa menemukan turunan Raja Chow, Heng Liang segera memerintahkan Ciong Li Bwe untuk mencari keturunan Raja Chow sampai dapat. Ciong Li Bwe menerima perintah itu dan segera membawa pengikutnya pergi ke bekas ibu kota negeri Chow. Dia juga mengirim orang-orangnya ke lain tempat. Tapi usaha mereka memang tidak mudah. Tak ada tanda-tanda ada seorang turunan Raja Chow yang dapat mereka temukan. Ciong Li Bwe lalu berdamai dengan anak buahnya. Sekalipun mungkin turunan Chow wong mereka masih ada, aku rasa mereka tidak akan berani tinggal di kota-kota. Pasti mereka akan tinggal di tempat yang sepi dan bertukar nama. Anda benar, kata rekannya. Kemudian Ciong Li Bwe memutuskan akan mencari turunan Raja Chow itu di kampung-kampung. Entah sudah berapa banyak kampung dan tempat sunyi diadatangi. Tapi dia tetap tak dapat menemukan turunan Raja Chow itu. Karena itu Ciong Li Bwe jadi amat kesal dan jengkel luar biasa. Selang beberapa bulan kemudian, Ciong Li Bwe dan anak buahnya berjalan sampai di sebuah tempat yang dinamakan Tanah Lemwapau. Tanah itu berupa sebuah padang rumput yang luas. Di sana Ciong melihat beberapa anak gembala sedang mengejar-ngejar seorang anak tanggung. Anak tanggung itu diburu untuk dipukuli. Melihat kejadian itu, Ciong Li Bwe sangat tertarik. Lalu diperhatikannya anak itu. Ternyata rupa anak itu cakep dan tingkah lakunya halus sehingga berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika anak itu terkejar dan dipukuli, sedikitpun dia tidak marah atau melakukan perlawanan. Ciong Li Bwe merasa kasihan lalu mengusir anak-anak nakal yang sedang memukuli anak itu. Sesudah anak-anak nakal itu pergi semua, Ciong bertanya pada anak itu. Mengapa teman-temanmu memukulimu, nak kata Ciong Li Bwe penuh perhatian. Saya menjadi kulit penggembala kambing milik Tuan Ong Sia Tiang, kata anak itu. Anak-anak itu mau memukuliku. Lalu aku bilang kalian jangan keterlaluan, sekalipun aku seorang penggembala kambing yang hina, aku masih turunan Raja Chow Kok. Karena saya berkata begitu, mereka semakin kesal dan terus memukuliku. Kau bilang kau masih turunan Chow Wong. Lalu kenapa kau tinggal di sini kata Ciong? Sebetulnya aku juga tidak tahu. Aku pernah dengar ibu cerita bahwa aku adalah cucu Raja Chow Huai Ong. Karena Raja Chow kalah dalam perang, maka terpaksa keluarga kami harus melarikan diri dan bersembunyi di sini, kata anak itu. Mendengar keterangan itu, Ciong jadi girang bukan main. Lalu dia ajak anak itu pulang ke rumah Hong Sia Tiang. Melihat kedatangan Ciong Li Bwe bersama penggembalanya datang ke rumahnya, Ong Sia Tiang jadi ketakutan. Dia heran mengapa penggembalanya datang bersama serombongan tentara. Ong Sia Tiang buru-buru berlutut dan berkata, Hamba orang gunung dan tidak berdosa. Hamba tidak tahu, apa maksud Ciong Kun datang ke tempat ini, ada perkara apa? Kedatanganku bukan bermaksud jahat. Aku hanya minta agar kau membebaskan anak ini dari pekerjaannya sebagai gembala, kata Ciong Li Bwe dengan manis. Ong Sia Tiang segera masuk untuk memanggil anak gembala itu. Tidak berapa lama, anak itu dan ibunya keluar menemui Ciong Li Bwe. Lalu Ciong menanyakan asal-usul anak itu pada ibunya. Mula-mula ibu anak itu takut bicara. Tapi dengan sabar Ciong Li Bwe memberi penjelasan dan pengertian, barulah dia mau cerita. Sebenarnya anak ini cucu dari Raja Chow Wai Ong, kata wanita itu. Sesudah menceritakan satu persatu segala yang diketahuinya, dia lalu mengambil sebuah baju sutra putih yang dia berikan pada Ciong Li Bwe. Melihat baju yang di bagian dalamnya terdapat tulisan yang halus sekali dan tidak begitu jelas. Ciong lalu membeber baju itu ke arah matahari. Sekarang tulisan itu baru kelihatan jelas. Pada tulisan itu disebutkan nama anak itu adalah Bisim. Dia cucu Raja Chow Wai Ong dan ibunya bernama Wai Si. Sesudah melihat baju itu, Ciong Li Bwe merasa puas dan yakin bahwa Bisim adalah cucu Raja Chow. Lalu dia berkata pada Ong Siat Yang. Sekarang suruh anak itu ganti pakaian. Kau pun boleh ikut kami untuk mengantarkan anak ini sampai ke tempat Heng Chiang Kun. Aku yakin kau pasti diberi hadiah kata Ciong Li Bwe. Eh, sesudah Bisim berganti pakaian, Ciong Li Bwe memintanya untuk duduk di atas sebuah kursi. Sesudah itu dia bersama anak buahnya bersujud pada Bisim. Semoga Tianhe panjang umur kata mereka. Sesudah melakukan penghormatan, mereka segera bersiap untuk mengantarkan Bisim ke tempat Heng Li Yang di kota Hoa Se. Selang beberapa hari, rombongan Ciong yang membawa calon pangeran negeri Chow telah sampai di kota Hoa Se. Saat bertemu dengan Heng Li Yang, Panglima Ciong Li Bwe lalu menceritakan satu persatu mengenai asal usul Bisim. Mendengar laporan itu Heng Li Yang lalu berunding dengan Hoan Cheng. Sesudah yakin bahwa Bisim adalah turunan Raja Chow, maka mereka sepakat untuk mengangkat Bisim menjadi calon pemimpin mereka. Lalu mereka mencari hari yang baik untuk pengangkatan Bisim menjadi raja dan mengumumkannya pada para pembesar di kota-kota yang berdekatan. Ketika tiba saatnya pengangkatan Bisim, Heng Li Yang mengumpulkan semua Panglima dan anak buahnya. Hari ini kita akan mengangkat Bisim menjadi raja dengan gelar Hoa Ong dan ibunya We Isi menjadi Ong Tai Ho. Negeri ini tetap kita panggil dengan sebutan Chow Kok, kata Heng Li Yang. Ketika diangkat menjadi raja, umur Bisim baru 13 tahun, dia belum mengerti apa-apa dan hanya akan menjadi raja boneka. Maka segala macam perkara diurus oleh Heng Li Yang. Sesudah Wai Ong naik tahta, dia segera mengangkat Heng Li Yang menjadi Tai Suma dengan gelar Bu Sien Kun. Dia menjalankan pekerjaan sebagai jenderal perang. Lalu raja mengangkat Hoa An Cheng menjadi Kun Su dan Kui Po bersama Chiong Li BWM menjadi Piao Ki. Chiong Kun Eng Po menjadi Pian Chiong Kun. Hoa An Chiong dan I Eng menjadi Sanki Chiong Kun. Huai Ong juga menaikkan pangkat semua anak buah Heng Li Yang dan diberi hadiah. Ong Sia Tiang pun diberi hadiah dan segera pulang ke kampung halamannya. Ketika negeri Chiong jatuh ke tangan Chin Siong, ada seorang panglima perang Chiong bernama Song Gi melarikan diri ke sungai Chang Hee. Di sini dia mengumpulkan bekas tentaranya yang masih setia. Karena tak punya harapan untuk mempertahankan kerajaan Chiong, maka dia memilih jadi perampok. Betapa gembiranya Song Gi ketika mendengar Heng Li Yang mengangkat Bisim menjadi raja Chiong yang baru. Dia segera membawa anak buahnya untuk bergabung dengan Heng Li Yang. Melihat kedatangan bekas panglima perang itu, Heng Li Yang langsung mengajak Song Gi menemui Chou Huai Ong. Begitu bertemu dengan bekas panglima kakeknya, raja Chou Huai Ong jadi senang. Lalu dia mengangkat Song Gi menjadi Kong Chou Kou Kun dan diperintahkan untuk memimpin anak buahnya sendiri. Pada suatu hari, Heng Li Yang bersama Heng Li Yang dan Song Gi sedang bercengkrama. Sekarang kerajaan Chou sudah berdiri kembali. Seluruh panglima sudah bergabung di bawah perintah Raja Chou. Tapi menurutku tempat ini tidak boleh dijadikan ibu kota negeri Chou kata Heng Li Yang. Apakun Su, penasihat, punya pilihan tanyalah Heng Li Yang. Aku rasa cuma kota Heng Li Yang pantas dijadikan ibu kota negara Chou. Selain kota itu baik dan kuat, aku dengar taneng bersama angkatan perangnya ada di kota itu. Aku dengar dia juga mau bergabung dengan kita, maka lebih baik kita pindahkan pemerintahan ke sana. Bagaimana pendapat kalian kata Ho An Cheng? Kalau memang Kun Su menganggap hal itu lebih baik, kita laksanakan saja kata Heng Li Yang dan Song Gi setuju. Kemudian dalam sebuah rapat kenegaraan, mereka mengutarakan hal itu kepada Chou Huai Ong. Tuanku, atas saran Tuan Ho An Cheng sebaiknya kita memindahkan ibu kota negara ke Hai. Dengan pemindahan ini, Tuan Ho An berpendapat posisi kita akan semakin kuat, tutur Heng Li Yang. Benar, Tuan Ku. Hamba dengar penguasa kota Hai yang bernama Tan Eng pun siap untuk bergabung dengan kita, tambah Song Gi. Baiklah, jika kalian sudah sepakat. Aku setuju saja. Apalagi dengan perpindahan ini negeri kita semakin maju, ujar Chou Huai Ong. Sekarang kalian boleh mempersiapkan rencana pemindahan itu. Baik, Tuan Ku kata para menteri bersamaan. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa waktu yang dipilih untuk memindahkan ibu kota negeri Chou telah sampai. Mereka pun segera berangkat menuju ke kota Hai. Di tengah jalan, tepat di pinggir sungai Changwa, mereka bertemu dengan sepasukan tentara. Sekalipun jumlahnya tak berapa banyak, tapi sangat tertib dan teratur. Menyaksikan barisan itu, Ho An Cheng jadi kagum dan keheranan. Eh, siapa Panglima pasukan itu? Jika melihat bagaimana dia mengatur barisannya, jelas Panglima itu punya kepandayan yang sangat luar biasa, pikir Ho An Cheng. Karena tertarik, Ho An Cheng, Bu Sien Kun dan Heng Li yang lalu maju. Ternyata pasukan itu adalah tentara Laupang. Pada mulanya mereka berkumpul di atas gunung Bong Tong San. Tapi kemudian berhasil merampas kota Pei Ko An. Akhirnya mereka tinggal di kota Pei Ko An. Orang-orang berdatangan bergabung dengan Laupang. Bersama mereka ikut para bekas jenderal perang yang gagah berani. Ketika Laupang mendengar Heng Li yang telah mengangkat Bishim menjadi Raja Chou, dia agirang sekali. Sekarang dia mendengar bahwa pusat pemerintahan negeri Chou akan dipindah ke kota Hei. Maka Laupang membawa anak buahnya untuk menyambut kedatangan Raja Chou dan rombongan. Laupang berharap, dia dan pasukannya bisa bergabung untuk bersama-sama menyerang ke negeri Chin. Tidak berapa lama Heng Li yang dan Ho An Cheng sudah berhadapan dengan Laupang. Ho An Cheng yang melihat Laupang langsung terdiam. Ternyata benar aku telah salah pilih, sekarang aku ikut Heng Li yang. Setelah ku perhatikan, orang ini ternyata akan lebih beruntung daripada Heng Li yang. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi seorang Raja, pikir Ho An Cheng. Masing-masing buru-buru turun dari atas kuda mereka untuk saling berkenalan. Sesudah saling berkenalan, Laupang menyampaikan maksud kedatangannya. Ketika Heng Li yang mendengar ucapan Laupang, bukan main senangnya dia. Kemudian Laupang ikut ke kota Hei. Mendengar rombongan Raja Chou datang bersama angkatan perang besar, Tan Eng lalu keluar kota untuk menyambut. Tak lama, Huai Ong dipersilakan masuk ke dalam kota itu. Dikisahkan di bilangan kota itu, ada seorang bijaksana. Cuma wajah orang itu sangat jelek. Badan orang ini kecil, dan kelihatan tidak bertenaga. Seperti kata peribahasa, tahi ayam pun tidak punya, maka tak heran orang-orang tak memandang sebelah metu kepadanya. Orang itu bernama Hansin. Dia sangat senang menyandang pedang di pinggangnya. Dia sadar peruntungannya belum sampai. Maka dia pun hidup sederhana. Pada suatu hari, Hansin pergi mengail ikan di sebuah sungai. Sesudah seharian lamanya, dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Perutnya jadi kelaparan bukan main. Hansin mencoba bertahan tapi dia tak bisa menahan rasa laparnya. Untung Hansin bertemu dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua itu seorang tukang perahu. Ketika melihat Hansin sedang kelaparan, dia jadi kasihan. Perempuan tua itu lalu memberinya makanan sampai Hansin kenyang. Terima kasih atas budi baik nyonya. Di kemudian hari, kalau saya mendapat rejeki dan bisa hidup senang pasti saya akan membalas kebaikan nyonya, kata Hansin. Mendengar ucapan Hansin, perempuan tua itu malah marah-marah. Aku memberimu makan karena aku kasihan padamu. Aku tidak mengharap kau akan membalas pemberianku itu, kata si perempuan tua itu. Baiklah, kata Hansin. Terima kasih atas budi baikmu ini demikian menderitanya Hansin waktu itu. Pada suatu hari Hansin mendengar Hengli yang sudah jadi orang. Hansin datang menemuinya untuk minta pekerjaan. Ketika melihat wajah Hansin yang buruk, Hengli yang kurang senang dan menolak permintaan Hansin untuk bekerja di tempatnya. Ketika kejadian itu diketahui oleh Hoan Cheng, Seng Kun Su menasihati Hengli yang. Hengli yang Ciyang Kun, sebaiknya kau terima Hansin bekerja padamu. Aku rasa sekalipun wajahnya jelek, tapi dia seorang yang pandai. Jika Ciyang Kun tidak mau memakai dia, aku takut nanti orang lain memakai dia untuk jadi musuh kita. Harap Ciyang Kun dengarkan kata-kataku ini kata Hoan Cheng. Ketika Hengli yang mendengar ucapan Hoan Cheng, akhirnya dia terpaksa memakai Hansin menjadi para jurid pembawa tombaknya. Hansin selalu berdiri di belakang tempat duduk Hengli yang. Hansin sebenarnya tidak puas mendapat kedudukan seperti itu, tapi karena dia sedang susah dan tak punya pekerjaan lagi, dia menerima juga. Sekalipun demikian sebenarnya hati Hansin sangat kesal. Dikisahkan angkatan perang Hengli yang semakin lama jadi semakin kuat. Kota-kota yang sudah ditaklukan pun makin bertambah. Bagi yang tidak mau takluk, Hengli yang segera mengirim angkatan perangnya untuk merebut daerah itu sampai dapat. Bisa dikatakan hampir seluruh daerah-daerah yang pernah diduduki negeri Chin, sekarang sudah kembali ke dalam wilayah negeri Chow yang baru. Bahkan negeri lainnya takut mendengar kehebatan negeri Chow ini. Kabar tentang berdirinya negeri Chow sudah lama sampai ke negeri Chin. Cuma waktu itu yang menjadi chai siang di negeri Chin yaitu seorang Hansin satu, bernama Tioko. Berbagai masalah kenegaraan tidak pernah dilaporkan pada rajanya satu, Hansin sama dengan tukang adu domba. Dia tidak mau rajanya mengetahui berbagai masalah negaranya. Menteri-menteri lain yang mau memberitahu pada raja, jadi takut pada Tioko. Ketika itu yang menjadi raja adalah Ji Si Hang Tae, anak Chin Si Ong yang kedua. Ji Si Hang Tae memang tidak mau tahu segala perkara di dalam negeri. Siang dan malam raja Ji Si Hang Tae ini kerjanya cuma pelesir dan bersenang-senang. Dia tak pernah menghadiri pertemuan di istana. Selain Tioko tak ada menteri lain yang bisa menemui Ji Hang Tae. Tak heran kalau masalah pemberontakan dan kekacauan di dalam negerinya, sampai saat itu belum diketahui Ji Si Hang Tae. Pada suatu hari, Tioko mendengar bahwa Heng Liang sudah mengangkat raja baru. Tak hanya itu, Heng Liang juga telah berdamai dengan Lao Pang dan Tan Eng. Tidak lama lagi mereka akan menyerang negeri Chin. Dia juga sudah mendengar banyak kota yang sudah jatuh ke tangan negeri Chow. Sesudah Tioko mendengar kabar itu, barulah dia merasa takut dan gentar. Lalu dia memanggil Jenderal Chi Hang Ham untuk diajak berunding mengenai masalah yang timbul di dalam negeri. Tioko yang sudah mulai ketakutan lalu berbohong pada sang jenderal. Masalah ini sudah aku laporkan pada raja. Dia menyuruh Chi Hang Kun segera mengerahkan angkatan perang untuk membunuh semua pemberontak itu, kata Tioko. Chi Hang Ham yang menerima perintah itu langsung pamit untuk mengumpulkan semua Panglima perangnya. Panglima-panglima itu antara lain Sumahin, Teng I dan Li Ye U. Mereka diajak mufakat tentang pemberontakan di dalam negeri. Aku akan mengerahkan tentara sebanyak 30 ribu orang dan aku akan langsung berangkat menumpas para pemberontak kata Chi Hang Ham pada para rekannya. Baik, Jenderal. Kami siap ikut ke medam perang kata Sumahin dan kawan-kawan. Esok harinya Jenderal Chi Hang Ham membawa angkatan perangnya berangkat keluar kota Hankotkoan. Angkatan perang ini bergerak menuju ke negeri Chow. Tapi sebelum sampai ke negeri Chow, angkatan perang Chin lebih dahulu harus melintasi negeri GWI. Mendengar tentara pimpinan Chi Hang Ham akan melintas negerinya, Raja GWI jadi gelisah bukan main. Raja GWI sangat yakin tentara negeri Chin pasti lebih dahulu akan menyerang negaranya. Karena tak lama lagi tentara Chin akan sampai di negerinya, Raja Gui buru-buru berunding dengan para menterinya. Raja GWI akhirnya memutuskan akan mengirim orang untuk pergi ke negeri CEE dan negeri Chow untuk meminta bantuan. Begitu menerima utusan negeri GWI yang minta bantuan, Hang Liang kaget. Dia berjanji akan melindungi negeri GWI dari serabuan tentara Chin. Tenanglah, aku akan mengirim tentara untuk membantu kalian ujar Hang Liang pada utusan negeri GWI. Kemudian Hang Liang mempersilahkan utusan itu beristirahat. Tak lama Hang Liang langsung memerintahkan panglimanya untuk berkumpul. Saudara Hang Peng, bawa 30 ribu prajurit untuk menolong negeri GWI, kata Hang Liang memberi perintah. Baik, Chiang Kun ujar Hang Peng. Sementara di negeri CEE, Raja Tian Ciam pun menerima surat dari negeri GWI. Hektometer, rupanya negeri Chin kembali mengerahkan angkatan perangnya. Aku harus segera mengirim bantuan sebelum terlambat ujar Raja Tian Ciam. Seperti juga negeri Chow, Raja Tian Ciam langsung membawa pasukannya untuk menolong negeri GWI. Dia langsung memimpin sendiri pasukannya itu. Tidak berapa lama pasukan dari negeri Chow dan CEE sudah sampai di negeri GWI. Masing-masing membuat perkemahan mereka untuk menunggu kedatangan tentara dari negeri Chin. Met-met-negeri Chin melaporkan tentang datangnya bantuan ke negeri GWI. Ketika Chiang Ham mendengar laporan dari Met-met-nya dia sedikit gentar. Negeri CHE dan Chow sudah datang hendak menolong negeri GWI, kata Chiang Ham pada anak buahnya. Chiang Ham agak kecewa, tapi langsung dia perintahkan Sumahin membawa tentaranya untuk bertempur menghadapi tentara negeri CHEI. Perintah lain diberikan pada tangi. Bawa tentaramu untuk bertempur dengan tentara negeri CHEI, aku akan menyusul dari belakang, kata Chiang Ham. Sumahin langsung berangkat dan menyerang perkemaan Raja CHEI. Tapi serangan Sumahin gagal. Bahkan sudah berkali-kali dia melakukan serangan pada pasukan CHEI, tapi dia belum juga memperoleh kemenangan. Sumahin lalu mengatur siasat. Dia menyembunyikan tentaranya di sebelah kiri dan kanan jalan. Salah satu pasukannya kembali menyerang ke perkemaan Raja CHEI. Karena diserang, Raja CHEI keluar menyambut kedatangan musuh. Sesudah bertempur beberapa puluh jurus lamanya, Sumahin pura-pura kalah. Dia memerintahkan tentaranya mundur. Mundur. Mundur teriak Sumahin. Raja CHEI tidak mengira itu cuma sebuah tipu muslihat yang dijalankan oleh Sumahin. Ketika Raja CHEI melihat tentara Sumahin mundur, Raja CHEI memerintahkan tentaranya maju untuk memburu pasukan musuh. Dengan bernafsu pasukan CHEI mengejar mati-matian. Setelah sampai di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara ribut sekali. Suara tambur dan gembreng dari kanan dan kiri jalan memekakkan telinga. Dalam sekejap bermunculan pasukan CHEI yang bersembunyi di kedua tepi jalan itu. Mereka langsung mengepung pasukan dari negeri CHEI. Karena serangan musuh sangat tiba-tiba dan jumlahnya besar sekali maka pasukan Raja CHEI tidak tahan. Untuk terus melawan sudah tidak mungkin. Raja CHEI mencoba melarikan diri, tapi tidak bisa. Dalam pertempuran yang kalut, Raja CHEI terpanah oleh musuh hingga tewas. Sedang pasukannya banyak yang mati dan terluka. Yang masih hidup terpaksa taklu pada tentara Chin. Diceritakan Heng Beng bersama pasukannya baru sampai di medam pertempuran. Dia sudah mengira pasukan musuh yang dipimpin Teng I masih sangat kelelahan. Apalagi mereka baru saja melakukan perjalanan jauh. Dengan cerdik, Heng Beng membanginya. Begitu mereka sampai, Heng Beng langsung menyerang pasukan Teng I secara tiba-tiba. Tentu saja serangan mendadak itu mengagetkan Teng I dan pasukannya. Saat itu pasukan Teng I benar-benar belum siap. Mereka juga belum mendirikan perkemahan. Jelas mereka tidak bisa menahan serangan tiba-tiba itu. Buru-buru mereka melarikan diri sampai sepuluh li jauhnya. Heng Beng memburu mereka dengan maksud tak memberi kesempatan. Kerusakan tentara Chin yang mendapat serangan itu tidak kecil. Kabar mengenai kekalahan Teng I ini sampai ke telinga Jenderal Chiang Heng. Begitu mengetahui pasukan Teng I rusak berat, Chiang Heng memerintahkan Lieu agar segera menghadang pasukan Heng Beng yang sedang mengejar pasukan Teng I. Lieu kau pukul bagian belakang pasukan Heng Beng segera kata Chiang Heng. Sedang Chiang Heng sendiri akan memukul pasukan itu dari depan. Serangan yang datang dari dua arah ini membuat Heng Beng tidak tahan. Dalam suatu pertempuran yang amat kacau, Heng Beng akhirnya tewas dibunuh oleh Chiang Heng. Sedang anak buah Heng Beng berlarian kalang kabut. Ketika Raja Gwei melihat dua angkatan perang negeri C.E. dan Chou sudah binasa, dia sadar negerinya bakal jatuh ke tangan tentara Chin. Dengan terburu-buru dia bersama para menterinya segera meninggalkan kota. Dengan demikian Chiang Heng berhasil menduduki kota itu. Kemudian Chiang Heng mengistirahatkan pasukannya untuk beberapa hari lamanya. Sesudah tentaranya segar kembali, Chiang Heng memerintahkan angkatan perangnya maju kembali. Begitu sampai di Tanah Tengah, Chiang Heng memerintahkan angkatan perangnya berhenti dan istirahat kembali. Lalu Chiang Heng menyebarkan beberapa orang metu-metu untuk mencari tahu situasi di perkemahan musuh. Sisa pasukan Heng Beng yang tidak mati dalam pertempuran hebat itu berhasil melarikan diri. Mereka pulang ke negeri Chou. Begitu sampai mereka melaporkan apa yang terjadi pada Heng Beng dan pasukannya. Mereka juga melaporkan bahwa Raja C.E. sudah mati dan negeri G.E. sudah jatuh ke tangan Chiang Heng. Sekarang Chiang Heng sudah mengerahkan tentaranya menuju ke negeri Chou, kata metu-metu itu. Saat ini tentara Chin sudah ada di Tanah Tengah. Ketika mendengar laporan itu, Heng Li yang segera berunding dengan Ho An Cheng. Tak lama dia sudah melaporkan hal itu pada Raja Chou Huai Ong. Tuanku, pasukan musuh sudah sangat dekat. Mereka pun telah menaklukan beberapa negeri tetangga. Kita harus segera mempersiapkan diri untuk menghadang serangan mereka. Mereka ujar Heng Li yang mengakhiri laporannya. Mendengar laporan itu, Raja Huai Ong segera mengeluarkan perintah. Jenderal Heng Li yang, Jenderal Heng Yi. Dengan dibantu oleh Ho An Cheng, kalian boleh membawa 20 ribu prajurit pergi ke Tanah Tengah untuk memaksa musuh mundur, kata Chou Huai Ong. Aku tak ingin negeri ini diduduki oleh para penjajah itu. Baik, tuanku. Kami siap melaksanakan tugas kata Heng Li yang dan kawan-kawan. Kemudian Heng Li yang membawa tentaranya berangkat ke Tengah. Tidak berapa lama mereka telah sampai di Tanah Tengah. Sekitar lima li jauhnya dari kota itu, mereka membuat perkemahan. Sesudah perkemahan mereka beres, Heng Li maju menantang musuh. Chiang Ham keluar kau, aku Heng Li menantangmu, kata Heng Li dengan lantang. Dengan menunggang kuda, Chiang Ham lantas membawa anak buahnya keluar dari baraknya. Dia kini siap menyambut tantangan Heng Li begitu mereka berhadapan, Heng Li langsung menunjuk dengan cambuknya. Raja Muji Si Hang Tei sangat kejam dan jahat. Dia memakai Tioko menjadi Chai Siang dan sudah membuat susah rakyat. Aku umpamakan kalian sini seperti ikan di dalam kuali, jadi tinggal menunggu mati saja. Hari ini kau berani datang menyerang ke negeri kami, apa kau belum tahu kehebatan kami? Akan kami bunuh kalian semua kata Heng Li negeri kami besar dan tentaranya sangat kuat, setiap angkatan perang kami datang menyerang, semua negeri bisa kami taklukan. Sedang kau cuma seorang perampok, berani benar kau melawan kami kata Chiang Ham tak kalah gertak. Mendengar hinaan itu, Heng Li langsung mengangkat tombaknya. Dengan hebat dia terjang Chiang Ham. Dalam waktu singkat mereka telah bertarung 30 jurus. Tapi Chiang Ham tidak tahan meladani kegagahan Heng Li, maka buru-buru dia kabur. Melihat lawannya kabur, Heng Li langsung mencambuk kudanya dan memburu Chiang Ham. Baru tiga li jauhnya, di tengah jalan mereka berpapasan dengan pasukan Li Ye Yu. Melihat Chiang Ham lari mendatangi, Li Ye Yu memberi jalan supaya Chiang Ham lewat. Kemudian dengan sengaja dia menghadang Heng Li dan pasukannya. Karena Chiang Ham lolos dari kejarannya, Heng Li marah bukan main. Heng Li menganggap itu semua terjadi karena olah Li Ye Yu. Dengan suara keras, Heng Li membentak Li Ye Yu. Hai bangsat, beraninya kau halangi jalanku bentak Heng Li akibat bentakan Heng yang keras bagaikan guntur itu. Kuda Li Ye Yu kaget lalu berbalik kabur sampai 20 li jauhnya. Melihat itu Heng Li langsung memburu ke arah Li Ye Yu dan akan menombaknya dari belakang. Teng Yi yang tahu bahaya sedang mengancam Li Ye Yu, langsung dia menerjang ke arah Heng Li. Tak berapa lama Teng Yi dan Li Ye Yu sudah mengepung Heng Li tapi sedikitpun Heng Li tak takut pada mereka berdua. Sesudah bertarung kira-kira 20 jurus, kedua Panglima Chin itu tetap tak tahan menghadapi Heng Li yang gagah. Maka terpaksa keduanya kabur. Tapi Heng Li tak membiarkannya dan mengejar sekuat tenaganya. Pertempuran Heng Yi dengan dua Panglima Chin dilaporkan pada Heng Li Yang. Mendengar laporan itu, Heng Li Yang kaget. Dia takut keponakannya terlalu bernapsu dan masuk ke dalam pertahanan musuh. Ini berbahaya bagi Heng Yi, apalagi jika musuh memasang perangkap keji, kata Heng Li Yang. Heng Li Yang buru-buru memerintahkan tiga Panglimanya untuk membantu Heng Yi, Huan Chou dan Heng Pou. Kalian bawa 5.000 prajurit untuk bergerak maju membantu Heng Yi, kata Heng Li Yang. Bantuan Heng Li Yang ini sangat berarti dan membuat pasukan Chin yang dipimpin oleh Chiang Ham harus mundur sejauh 20 li. Pasukan Chin menderita kerusakan berat. General Chiang Ham segera mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk diajak berunding. Angkatan Perang Negeri Chou terlalu gagah dan kuat, tak bisa kita lawan dengan kekuatan tentara juga, kata Chiang Heng. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, tanya Li Ye Yu. Mereka harus kita lawan dengan akal dan siasat yang jitu. Coba kalian pikir, hanya karena Heng Yi seorang saja kita tidak bisa mengalahkannya, kata Chiang Heng. Maksud General Tanya yang lain. Sekarang sebaiknya kita tak usah melawan mereka. Tunggu sampai saatnya tepat. Ketika Heng Ilengah dan tak mengira kita akan menyerangnya, kita kejutkan mereka dengan serangan mendadak. Barangkali kita bisa menang melawan mereka. Sekarang buat perkemahan, biarkan anak buah kita beristirahat, kata Chiang Heng. Sementara itu dari jauh Chiang Heng menyaksikan kemenangan besar Heng Yi ketika Heng Yi mau mengejar terus, Ho An Pou dan kawannya yang membawa amanat Heng Liang mencoba menjegahnya. Terpaksa Heng Yi menarik mundur pasukannya. Sesampai di markas, Heng Yi segera menemui Heng Liang untuk melaporkan kemenangannya. Chiang Heng dan pasukannya sudah rusak berat. Mereka semua harus kita kejar dan tangkap, kata Heng Yi di negerinya Chiang Heng General Perang No. 1 dan termasyur namanya. Dia gagah perkasa dan pandai. Sekarang dia sudah tua, kami kira sudah tidak berguna. Sebaiknya besok kau tangkap di Akata Heng Liang setuju pada usul Heng Yi esok harinya. Heng Liang memerintahkan anak buahnya memburu Chiang Heng. Sebagai panglima utama, Heng Yi mengambil jalan di bagian tengah. Panglima kedua Lauang, mengambil jalan di bagian timur. Panglima nomor tiga Eng Pou mengambil jalan di bagian barat. Chiang Heng akan diketung dari tiga jurusan. Sesudah mengatur strategi, mereka langsung berangkat menangkap Chiang Heng. Mereka mendekati perkemahan Chiang Heng. Ketika tentara Chiang yang ada di perkemahan mendengar tiga panglima perang negeri Chou datang, mereka ketakutan sekali. Semua sudah tahu siapa Heng Yi maka begitu ketiga panglima Chou yang gagah tiba, mereka semakin ketakutan. Apalagi tentara Chou langsung memburu mereka yang ada di dalam perkemahan. Serangan hebat dari tiga jurusan bagaikan angin topan yang dasyat. Tentara Chin yang mendapat hantaman, jadi kalang kabut dan berusaha mencari selamat sendiri. General Chiang Heng lari masuk ke dalam kota Teng Tu. Sumahin bersama Teng Yi melarikan diri ke kota Pokyang. Lieu lari ke kota Yongkyu. Mereka terpecah menjadi tiga dan masing-masing membawa sisa pasukan mereka yang telah rusak berat. Tentara Chou akhirnya harus dibagi menjadi tiga pasukan untuk memburu tentara Chin yang melarikan diri itu. Heng Yi bersama pasukannya memburu Lieu yang kabur ke kota Yongkyu. Sebelum Lieu sempat masuk ke dalam kota, Heng Yi sudah berhasil mengejarnya. Dalam suatu pertarungan singkat, Heng Yi berhasil membunuh Lieu. Ketika Panglima kota Yongkyu melihat kegagahan Heng Yi, dia jadi amat ketakutan. Mereka terpaksa menyerah dan kota Yongkyu berhasil direbut. Lieu Pang bersama pasukannya memburu Teng Yi dan Sumahin yang masuk ke kota Pokyang. Ketika Lieu Pang sampai di suatu hutan lebat, Xiao Ho anak buah Lieu Pang menasihatinya. Sekalipun musuh mendapat kerusakan berat, tapi sebaiknya jangan terus diburu. Apalagi tempat ini tak kita kenal baik. Jika kita disergap, susah bagi kita untuk melarikan diri. Tempat seperti ini sungguh sangat berbahaya. Jika musuh nekat dan berbalik melawan, kita bisa celaka. Peribahasa mengatakan, hari mau terluka, jangan terus diburu. Lau Pang kaget mendengar nasihat itu. Tiba-tiba dia sadar dan menghentikan pengejarannya. Dia perintahkan pasukannya berhenti. Kemudian mereka membangun perkemahan di tempat itu untuk berjaga-jaga. Dikisahkan General Chiang Ham yang kabur, terpaksa masuk ke dalam kota Teng Teng. Namun pelariannya terus diburu oleh Panglima Eng Pou dari pihak Teng. Tapi Eng Pou hanya bisa memburu sampai di luar kota karena pintu kota segera ditutup. Setiap hari Chiang Ham ditantang Eng Pou dengan cacian kasar. Namun Chiang Ham mendiamkannya dan tak mau keluar berperang. Ketika Eng Pou menyerang kota itu, pertahanan kota malah diperkuat. Eng Pou tidak bisa masuk ke dalam kota itu. Apa boleh buat Eng Pou harus menunggu di luar kota? Selang beberapa hari kemudian, Eng Pou datang menyusul. Eng Pou keluar menyambut kedatangan Eng Pou. Kepada Eng Pou melapor. Sekalipun sudah hamba tantang dengan kata-kata pedas, Chiang Ham tidak mau keluar, tuanku kata Eng Pou. Mendengar laporan itu, Eng Pou kurang senang. Kali ini Chiang Ham sudah kehabisan tenaga, dia bertahan di dalam kota. Mengapa tidak segera kasarang dia? Atau barangkali kau mau menunggu sampai bala bantuan mereka datang? Ini benar-benar siasat perang yang salah. Memang benar tentara Chiang Ham sudah rusak berat, kata Eng Pou. Tapi pasukannya masih banyak. Empat penjuru kota dijaga sangat keras. Kota itu susah untuk diserang. Saya sarankan lebih baik kita tunggu sampai ada kesempatan, baru kita serang mereka mendengar jawaban Eng Pou. Heng Liang bertambah kesal. Ucapanmu itu cuma pantas diucapkan oleh seorang bodoh bentak Heng Liang. Jika tidak sekarang, kau mau menunggu sampai makanan kita habis? Kemudian Heng Liang segera mengeluarkan perintah. Saat ini juga kota Teng Tzu harus diserang habis-habisan, kata Heng Liang. Sekarang kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk merebut kota Teng Tzu titik. Heng Liang kemudian memerintahkan angkatan perangnya supaya maju dengan kekuatan penuh. Kota Teng Tzu pun dikepung rapat. Tentara Heng Liang berusaha menaiki kota dengan menggunakan tangga. Tapi sedikitpun Heng Liang tidak mengira bahwa kota itu dipertahankan dengan sangat kuat. Tentara Heng Liang tak bisa merapat ke tembok kota. Baru sampai ke pinggir, mereka sudah dihujani dengan anak panah, batu dan api. Jatuhnya benda-benda itu seperti hujan lebat. Korban di pihak Heng Liang jumlahnya sangat banyak. Tentara Heng Liang banyak yang mati terpanah atau terkena batu. Melihat hal itu, terpaksa Heng Liang memerintahkan agar pasukannya mundur. Dia segera mengatur siasat baru untuk merebut kota Teng Tzu. Berulang-ulang Heng Liang menyerang kota Teng Tzu, tapi serangannya selalu gagal. Hingga akhirnya Heng Liang jadi kehabisan akal. Bahkan tentaranya pun mulai kelelahan karena siang dan malah menggempur kota Teng Tzu. Mendapat kenyataan seperti itu, Heng Liang sangat kesal. Pada suatu hari, ketika Heng Liang sedang duduk merenung dengan wajah sangat murung dan kesal, Hansin si pembawa tombaknya datang menghadap. Mau apa kau datang kemarin? Tanya Heng Liang dengan kesal. Menurut hamba, Chiam Ham bersama anak buahnya masih terlalu kuat. Mereka tidak mau berperang dan terus bertahan di dalam kota bukan karena takut. Mereka sedang menunggu kita lengah, kata Hansin. Enak saja kau bicara, kau tahu apa bentak Heng Liang tambah kesal. Hamba sarankan Chiang Kun lebih berhati-hati. Jangan sampai terperangkap oleh tipu daya musuh. Chiang Kun harus mengantisipasi serangan malam mereka. Serangan itu sangat berbahaya, kata Hansin lagi. Mendengar ucapan Hansin, tentu saja Heng Liang jadi marah-marah. Karena Heng Liang memang kurang suka pada Hansin, dia tidak percaya pada ucapan Hansin. Aku tak takut pada Chiang Ham yang tak berverguna itu. Dia seperti seekor tikus yang ketakutan. Sudah kau jangan banyak omong, biar persoalan ini ku tangani sendiri, kata Heng Liang angkuh. Dia sangat meremahkan lawan bicaranya itu. Kau tak usah banyak bicara. Sejak kami menghimpun angkatan perang di kota Hwe Ki sampai sekarang, kami selalu dapat memenangkan setiap pertempuran bentak Heng Liang. Apa istimewanya kota Teng Tu ini? Apa yang harus aku takutkan? Aku tidak takut pada Chiang Ham. Mendengar namaku saja, nyali Chiang Ham sudah wancur. Mana berani dia melawan pasukanku? Kau orang yang tidak berguna, jangan banyak bicara di depanku. Sesudah itu Heng Liang membentak dan mengusir Hansin. Seng Gi yang mendengar ucapan Hansin, berpikir ucapan Hansin sangat beralasan. Seng Gi segera memperingatkan Heng Liang agar mau memperhatikan nasihat anak buahnya itu. Chiang Kun, ucapan Hansin jangan dianggap remeh. Ucapannya sangat masuk akal. Sekarang tentara kita sudah sangat kelelahan, Chiang dan Malem mereka terus menggempur kota. Tapi hasilnya sia-sia saja. Sebaliknya Chiang Ham sekalipun pasukannya rusak berat, tapi di dalam kota tentaranya masih banyak dan kuat. Chiang Ham seorang jenderal negeri Chin yang termasyur. Dia mampu mengendalikan tentaranya. Sekali lagi jangan Chiang Kun remehkan ucapan Hansin itu kata Seng Gi. Ah, sudahlah. Aku tak mau membicarakan masalah itu lagi kata Heng Liang kesal. Heng Liang tetap tidak mau mendengarkan nasihat itu sekalipun sudah diucapkan oleh dua orang. Malam harinya, Chiang Ham yang telah menyebar matumetu sudah tahu persis bahwa Heng Liang sangat tidak menghargai dirinya. Di sini dia bisa menganalisa bahwa Heng Liang pasti sedang kurang waspada. Malam itu Chiang Ham mengeluarkan perintah rahasia pada anak buahnya. Pada pukul tujuh malam, kalian semua harus sudah selesai masak nasi dan memberi makan kuda-kuda kita kata Chiang Ham. Malam ini kalian harus makan sampai kenyang. Sesudah itu kaki kuda-kuda kita harus dipasangi peredam suara. Pada pukul sembilan, semua panglima dan prajurit harus sudah berkumpul di kantorku. Kalian harus menunggu perintahku. Perintah itu oleh para panglima dan prajurit dilaksanakan dengan patuh. Pukul tujuh mereka mulai masak. Sesudah makan, mereka memberi makan kuda-kuda. Baru memasang pelana dan peredam suara pada kaki kudanya. Tepat pukul sembilan, semua sudah berkumpul di depan kantor Chiang Ham. Mereka sudah berpakaian tempur lengkap. Chiang Ham dengan hati-hati mengatur siasat. Sesudah itu dalam keadaan siap mereka menunggu perintah sampai pukul dua belas tengah malam. Tak lama Chiang Ham muncul kembali dari kantornya. Dia duduk di kursinya. Kepada semua jenderal dan anak buahnya, Chiang Ham mulai memberikan ujangan yang terakhir sebelum pasukannya berangkat. Malam ini kita akan mengadakan serangan mendadak terhadap musuh, kata Chiang Ham bersungguh-sungguh. Kalian mau mendapat kemenangan, bukan? Mau, jenderal jawab anak buahnya. Bagus. Kesempatan kita cuma malam ini. Sekali serang, kita harus menang. Kalian harus bersungguh-sungguh saat berperang. Serang perkemahan mereka secara mendadak. Ketika genderang perang berbunyi, kalian harus langsung menyerbu. Bagi yang takut dan tidak berani maju, aku membunuhnya saat ini juga. Kalian mengerti kata Chiang Ham bersemangat. Baik, jenderal. Kami mengerti kata anak buahnya. Jenderal Chiang Ham memanggil para jenderal yang akan memimpin serangan. Kemudian Chiang Ham mengatur siapa-siapa yang harus memimpin serangan itu. Mereka juga ditentukan dari pintu mana mereka harus menyerang. Sesudah rencana penyerangan secara rinci disampaikan, baru Chiang Ham memerintahkan agar anak buahnya bersiap-siap. Begitu saatnya tiba, Chiang Ham langsung memerintahkan agar pintu kota dibuka. Pertama-tama, pintu kota sebelah timur dan barat. Bagaikan air bah, dua pasukan Chiang yang sudah siap tempur menyerbu. Saat serangan tentara Chiang dimulai, tentara Chow yang dipimpin oleh Heng Li yang sedang tidur nyenyak. Mereka memang sudah sangat kelelahan karena siang dan malah menggempur kota. Sebaliknya dua pasukan Chiang Ham yang menyerbu mereka masih segar-segar. Mereka cukup makan dan istirahat. Pasukan yang sudah lama terkurung di dalam kota dan tidak pernah berperang secara terbuka itu, sekarang bergerak keluar secara serentak. Sekitar setengah kilometer dari perkemahan tentara Heng Li yang, Jenderal Chiang Ham lalu berteriak bunyikan genderang perang secara serempak. Begitu mendengar suara genderang perang, Panglima tentara Chiang Ham memberi komando. Maju. Serang. Pasukan Chin berhamburan bagaikan lebah yang dipukul serangnya. Mereka maju tanpa takut menyerbu ke perkemahan tentara Chow yang tak siaga. Mereka tampak saling berlomba ingin membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Menghambur tanpa kendali dibarengi suara derap kaki kuda dan prajurit menerbu bagaikan gunung runtuh. Tentara Heng Li yang yang sedang tidur nyenyak, kaget begitu mendengar suara genderang. Mereka bangun dengan panik. Mereka gelagapan sambil mencari senjata dan kuda mereka. Belum sampai mereka meraih senjata, tentara Chin sudah sampai. Dengan enak tentara Chin membunuh mereka tanpa belas kasihan. Tidak adanya perlawanan, membuat mereka seperti sedang menebang pohon pisang. Saat serangan tentara Chin datang, Heng Li yang sedang tidur pulas. Semalam karena kesal, Heng Li yang terlalu banyak minum arak sehingga mabuk. Dia terbangun karena kaget mendengar suara gaduh dan jeritan tentara yang dibantai. Heng Li yang melihat musuh sudah sampai dan dia tidak sempat naik kuda lagi. Sampai di depan pintu kemah, dia tertombak perutnya oleh San Sin hingga tewas. Banyak tentara cowok yang mati dan terluka. Mereka tak lagi sempat kabur dan terpaksa takluk pada pasukan Chiang Ham. Sementara Song Gi dan Eng Po yang melihat tak ada harapan untuk melawan, segera kabur meninggalkan perkemahannya. Chiang Ham mencoba melakukan pengejaran. Tapi kedua panglima musuh itu sudah jauh. Kali ini Chiang Ham mendapat kemenangan besar. Mendengar Heng Li yang tewas oleh serangan mendadak Chiang Ham, Lau Pang buru-buru memberikan pertolongan. Tapi sudah terlambat. Begitu Lau Pang sampai di tengah jalan, dia bertemu dengan Song Gi yang sedang mengumpulkan sisa pasukannya. Banyak anak buah Song Gi yang luka-luka. Lau Pang segera bergabung dengan mereka dan bersama-sama kembali ke kota Yong Kiu. Mereka langsung memberitahukan hal itu kepada Heng Li mendengar kabar pamannya tewas. Heng Li kaget bukan main. Apa pamanku tewas dalam serangan itu jerit Heng Li yang langsung tingsan. Para panglima Heng Li segera memberi pertolongan. Heng Li pingsan cukup lama. Sesudah sadar, dia langsung menangis sedih. Sejak kecil saya sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Hanya paman yang memelihara dan mengajariku sampai dewasa. Sebelum aku sempat membalas Budi, dia sudah meninggal. Bagaimana aku tidak berduka? Sesudah berkata begitu, dia menangis tak henti-hentinya. Ho An Cheng mencoba menghibur Heng I Heng Chi Yang Kun mati karena membela negara. Jadi bisa dikatakan Heng Li yang seorang yang setia. Ingat umur manusia di tangan Tuhan. Tidak ada gunanya Chi Yang Kun menangis lagi. Jika Chi Yang Kun bisa meneruskan pekerjaannya, pasti di akhirat beliau akan senang. Kami tahu Chi Yang Kun sangat berbakti. Mengapa Chi Yang Kun harus menangis seperti perempuan? Itu bukan sifat seorang laki-laki sejati bujuk Ho An Cheng. Mendengar nasihat dan penghiburan dari Ho An Cheng, semangat Heng I bangkit kembali. Terima kasih atas nasihat, Tuhan. Aku bersedia menuruti nasihat Sian Seng Ujar Heng I Tegar. Suatu saat aku pasti akan membalaskan dendam paman kepada Chi Yang Heng. Sesudah itu Heng I menguburkan jenazah Heng Li yang dibilangan kota Tengtu. Selesai menguburkan jenazah pamannya, Heng I mengeluarkan perintah. Semua siap untuk mengejar tentara Chin yang telah membunuh pamanku. Kata Heng I tak lama pasukannya sudah bergerak melakukan pengejaran. Tapi sampai di tengah jalan, Heng I mendengar Chi Yang Hem dan angkatan perangnya sudah menyeberang sungai. Menurut laporan Matumata, mereka akan menyerang negeri Tio. Dikisahkan di negeri Tio. Karena Raja Tio ketakutan, dia melarikan diri dan masuk ke dalam Kilokkyong. Kilokkyong ini sebuah benteng yang dibangun oleh Chinbun Kong. Benteng Kilokkyong ini dibuat untuk menjaga jika terjadi kerusuhan. Jika hal itu terjadi maka Chinbun Kong bisa masuk ke dalam benteng itu. Sebab benteng itu sangat kuat dan susah dihancurkan. Mendengar keterangan itu, Heng I tahu bahwa angkatan perang Chi Yang Hem sudah kuat kembali. Jika Heng I maju terus, rasanya dia tak akan bisa mengalahkan pasukan Chi Yang Heng. Kemudian Heng I berunding dengan Ho An Cheng. Saat ini tentara kita mendapat pukulan berat dari tentara Chin. Sedang pamanku baru saja meninggal. Aku dengar tentara Chin semakin kuat. Apa akal kita selanjutnya? Sian Seng tanyalah Heng I pada Ho An Cheng. Menurut hamba, saat ini ibu kota negeri Chow kosong tidak terjaga. Ditambah lagi musuh semakin dekat ke ibu kota. Lebih baik kita pulang dulu, lalu kita pindahkan ibu kota negeri Chow ke kota Pengseng, agar sulit diserang musuh. Baru sesudah itu kita kembali akan mengerahkan tentara untuk menyerang musuh, kata Ho An Cheng. Heng I setuju dengan saran Ho An Cheng. Mereka segera bersiap pulang ibu kota negeri Chow. Kemudian Heng I segera melaporkan apa yang terjadi. Dia juga menyampaikan saran untuk pemindahan kota. Untuk menghindari serangan musuh, sebaiknya kita harus memindahkan kota. Tuanku ujar Heng I kalau memang demikian, aku setuju saja kata Raja Chow. Heng I segera mengatur perpindahan rajanya. Tak lama semua bisa diselesaikan dengan baik. Sesudah Chow Huayong tinggal di kota Pengseng, kota itu dijadikan ibu kota negeri Chow. Pada suatu hari, datang seorang utusan dari negeri Tio. Raja Chow Huayong menyilakan utusan itu dipanggil ke hadapannya. Apa maksud kedatanganmu kemaritanya Raja Chow Huayong? Hamba diperintah untuk mengantarkan surat pada tuanku, kata si utusan. Maksud Raja Hamba dia ingin minta pertolongan pada tuanku. Saat ini negeri Tio dalam bahaya dan tinggal menunggu wancurnya. Apa sebabnya? Tanya Chow Huayong. Panglima Chiang Ham dari negeri Chin sudah lama mengepung benteng kota Kilokkyong. Padahal di dalam kota kami sudah kekurangan makanan, kata si utusan. Kuda-kuda milik Panglima Perang kami pun sudah habis disembelih dan dimakan. Itu kami lakukan karena kami kelaparan. Kami makan apa saja yang bisa kami makan. Tapi tak urung lebih dari separuh rakyat kami telah mati kelaparan. Itu sebabnya kami sangat mengharapkan bantuan Tai Ong. Chow Huayong tertegun mendengar cerita utusan negeri Tio itu. Tapi karena Heng Liang yang jadi andalannya pun tewas di tangan Chiang Ham, Chow Huayong jadi bingung sendiri. Dia hanya diang seribu bahasa. Melihat rajanya terdiam, Hoan Cheng coba memecahkan suasana. Negeri Tio harus segera ditolong, kata Hoan Cheng tegas. Sekalipun negeri Tio tidak punya hubungan dengan kita, tapi tuanku harus ingat, jika negeri Tio jatuh ke tangan negeri Chin, berbahaya sekali maksud kunsu tanya Chow Huayong. Bahaya terhadap kita jadi bertambah besar karena negeri Chin jadi semakin kuat, kata Hoan Cheng. Akhirnya kita akan lebih sukar mengalahkan mereka. Maka sebisanya kita harus menolong negeri Tio. Baiklah, aku akan segera mengambil keputusan. Kemudian Chow Huayong mengangkat Jenderal Song Yi menjadi Toa Chiang Kun, Jenderal Besar. Hang Yi menjadi Hu Chiang Kun, Wakil Jenderal Besar. Hoan Cheng menjadi kunsu. Mereka berangkat dengan membawa 20 laksa, 10 ribu jiwa tentara, tentara untuk menolong negeri Tio. Esok paginya, berangkatlah angkatan perang negeri Chow. Setelah sampai di daerah Han Yang, Jenderal Song Yi sengaja tidak langsung menyerang. Ini berlangsung sampai 46 hari. Hal ini karena Song Yi memang takut pada tentara Chin yang gagah berani. Selain itu dia tahu benar kecerdikan dan kepandayan Chiang Heng. Selain itu diam-diam dia bersekongkol dengan negeri C.E. Mereka telah mengadakan kesepakatan, akan menjadikan anaknya yang bernama Song Siang sebagai Tai Siang di negeri C.E. Hang Yi heran ketika Song Yi tidak segera mengerahkan angkatan perangnya. Karena kesal, Hang Yi segera menanyakan masalah penyerangan itu. Song Chiang Kun, mengapa sampai sekarang Anda belum mengerahkan angkatan perang menghantam tentara Chin? Padahal Anda tahu saat ini negeri Tio cuma tinggal menunggu wancurnya. Bahkan mereka justru sangat mengharapkan pertolongan kita kata Hang Yi aku sedang menunggu saat yang tepat jawab Song Yi. Jika Chiang Kun tidak segera menyerang, ini sama saja dengan Chiang Kun menghambur-hambur bahan makanan dengan sia-sia kata Hang Yi agak kesal. Jika Chiang Kun mengerahkan angkatan perang sejak lama, barangkali kita sudah berhasil menghancurkan kepungan tentara Chin. Ingat tentara kita belum lama mendapat kerusakan berat? Mereka masih trauma oleh kegagahan Chiang Ham, kata Song Yi. Lebih baik kita pantau dulu kedua negara yang sedang berperang itu, sampai tentara Chin sudah kelelahan baru kita serang mereka. Barangkali kita bisa mengalahkan mereka dan mendapat kemenangan. Jika kita kurang hati-hati, jangan-jangan tentara kita malah akan rusak berat. Song Chiang Kun, mengapa kau begitu penakut? Sekarang negeri Tio dan pasukannya tinggal menunggu mati, bagaimana mereka bisa berperang lagi? Jika kita tak segera membantunya, mereka akan hancur kata Hang Yi dengan agak kasar. Seng Gi yang memegang kekuasaan atas angkatan perang Chong tidak mau mendengarkan nasihat Hang Yi, dia tetap pada penderiannya tak mau maju perang. Pada suatu hari, Seng Gi mengantarkan anaknya ke negeri CE karena akan segera dijadikan Tai Siang, menteri, di negeri itu. Sesampai di kota Buyam dia serahkan anaknya pada Raja CE. Sesudah urusannya selesai, Seng Gi pulang ke perkemahannya di dekatan Yang. Begitu sampai dia mengadakan pesta makan dengan anak buahnya yang setia di perkemahan. Pesta itu hanya untuk kesenangan dirinya saja. Sedikitpun dia tidak memperdulikan kesusahan anak buahnya, padahal saat itu sedang musim dingin. Tidak heran hampir seluruh bala tentara Chow menggerutu kesal. Mereka mengatakan Seng Gi tidak mementingkan tugas negara, malah meyerahkan anaknya untuk menjadi Tai Siang di negeri CE. Malam itu, kebetulan Hang Yi sedang meronda di sekitar perkemahan tentara. Mendengar para prajurit berkata begitu dan mereka mengeluarkan semua kekesalannya pada Seng Gi, Hang Yi kaget. Dia kesal. Saat itu juga dia ingin melambrak Seng Gi. Esok harinya, ketika Seng Gi sedang duduk di kursinya bersama panglima-panglimanya, Hang Yi datang menemuinya. Dengan suara keras Hang Yi membentak. Seng Gi, ternyata kau berhati busuk. Di saat tugas tengah diemban, kau malah bersekongkol dengan negeri CE. Baru-baru ini kau malah mengantarkan anakmu jadi Tai Siang di sana. Padahal Raja Chow telah mengangkatmu jadi panglima perang menolong negeri Tio. Tapi sudah sekian lama kau tidak juga mengerahkan angkatan perang. Aku kira kau ingin memerontak pada kerajaan Chow. Atas perintah Chow Wong akan kubunuh kau. Mendengar ucapan Hang Yi, bukan main kagetnya Seng Gi saat itu. Dia segera memerintahkan panglimanya menangkap Hang Yi. Sungguh mengherankan para panglimanya tak satu pun yang mau diperintah olehnya. Melihat hal itu, Seng Gi turun dari kursinya mau kabur keluar kemah. Hang Yi segera mencabut pedangnya dan memburu pada Song Gi. Tanpa perlawanan berarti, batang leher Song Gi ditebas hingga putus. Nyawa Song Gi pun melayang. Menyaksikan kejadian itu para panglima lain segera berkata, yang mengangkat Chow Wong jadi Raja, Paman Chiang Kun. Pasti beliau senang karena Chiang Kun telah membunuh pengkhianat itu. Kami semua akan taat pada perintahmu. Ramai-ramai para jenderal menyatakan setia dan akan melapor pada Raja Chow supaya Hang Yi diangkat menjadi Tai Chiang Kun. Sesudah itu Hang Yi memerintahkan Ho An Chow untuk menangkap anak Song Gi yang saat itu masih ada di tapal batas negeri CE. Ho An Chow segera mengejar anak Song Gi. Begitu berhasil menemukannya anak itu, dia langsung membunuhnya. Setelah berbagai laporan dan usulan dari medan perang sampai ke negeri Chow, Raja Chow memerintahkan Chiang Li Bwe, Bi, untuk mengantarkan perintahnya. Bahwa surat keputusan pengangkatan Hang Yi menjadi Tai Chiang Kun. Perintahkan juga agar dia segera menolong negeri Tio, kata Chow Huayong. Begitu Hang Yi menerima perintah langsung dari Raja, dia segera mengeluarkan perintah. General Eng Pou kau kuangkat jadi Sian Hong, Panglima Pasukan Pelopor, ku perintahkan kau untuk segera menyerang tentara Chin yang sedang mengepung negeri Tio, kata Hang Yi ketika itu Chiang Hem siang dan malam sedang mengepung kota Kilok Kiong. Tapi usahanya merebut kota itu belum juga berhasil karena kota itu dijaga sangat kuat. Ketika Chiang Hem mendengar bahwa pasukan dari negeri Chow yang dipimpin oleh Hang Yi telah datang, dia segera memanggil Teng Yi dan Sumahin. Kalian berdua harus segera membuat benteng pertahanan di seberang sungai. Sambut kedatangan musuh sebelum mereka menyeberang kata Chiang Hem. Tidak berapa lama pasukan General Eng Pou sudah sampai, Sumahin dan Teng Yi dari pihak Chin segera menyambut kedatangannya. Tak lama mereka langsung berperang. Sesudah berperang beberapa puluh jurus lamanya, pasukan Chin bagian belakang berlarian kalang kabut karena Hang Yi menyerang bagian belakang angkatan perang Chin dengan hebat. Sumahin dan Teng Yi tidak sanggup menahan serangan Hang Yi tersebut. Mereka segera melarikan diri kembali ke benteng mereka. Begitu sampai mereka lihat musuh pun sudah merampas benteng mereka. Terpaksa Sumahin dan Teng Yi kabur meninggalkan pesang gerahan mereka. Hang Yi telah berhasil merampas benteng maupun makanan ditambah senjata musuh. Sesudah itu langsung dia mengeluarkan perintah. Para Panglima Perangku, kalian harus langsung menyeberang sungai teriak Hang Yi sambil memegang pedang terhunus. Hang Yi menyaksikan anak buahnya menyeberangi sungai. Hang Yi beradat keras dan kemauannya pun keras. Dia ingin dengan sekali memukul Chiang Ham dan angkatan perangnya. Paling tidak tentara musuh itu mundur dari Kilok Kiong. Ketika tentaranya sudah ada di seberang, Hang Yi segera mengeluarkan perintah. Tenggelamkan perahu-perahu bekas menyeberang semuanya. Hancurkan semua periuk tempat masak teriak Hang Yi maka periuk itu pun dipecahkan semuanya. Mereka hanya menyisakan makanan untuk tiga hari saja. Ini siasat Hang Yi yang sangat sadis. Hang Yi berharap supaya anak buahnya bertempur mati-matian. Karena tak punya pilihan untuk mundur lagi. Ketika semua perahu sudah ditenggelamkan, anak buahnya bingung dan kaget. Para panglima dan prajuritku semuanya kata Hang Yi dengarkan perintahku. Sekarang langsung kita cuma tinggal untuk tiga hari saja. Semua perahu untuk menyeberang sudah ditenggelamkan. Karena itu kalian harus bersatu. Kalian harus bahu-membahu untuk menyerang tentara Chin. Aku harap dalam tiga hari kita bisa memenangkan peperangan ini. Jika kita berhasil maka nyawa kita bisa selamat dan tetap hidup. Tapi jika gagal niscaya kita pasti mati. Karena mau lari kemana? Meskipun kita tidak mati dibunuh musuh, jika lari ke sungai akan mati terbenam di dalam air atau mati kelaparan karena tak punya makanan. Mendengar pidato Hang Yi, pasukan negeri Chow terpaksa mengangguk dan bersatu hati akan bertempur mati-matian. Masing-masing mengumpamakan seolah-olah jiwa mereka sudah mati dan mereka harus bertempur secara mati-matian. Karena barangkali saja mereka bisa menang, baru mereka bisa tetap hidup. Pilihan lain dari itu tidak ada. Mereka semua bejingkrak dan bersorak semangat. Hari ini kami akan bertempur mati-matian bersama Chiang Kun. Kami akan mengadu jiwa sampai napas penghabisan kata anak buah Hang Yi tekat mereka sudah bulat. Malam harinya, Hang Yi mengerahkan angkatan perangnya maju ke medan perang. Sementara Ho An Cheng dan Chiang Li Bwe masih berada di barisan belakang tentara Chow. Mereka tidak ikut bersama Hang Yi menyeberang sungai. Ketika mereka mendengar Hang Yi telah menenggelamkan perahu dan cuma menyisakan makanan untuk tiga hari saja, mereka kaget dan terharu. Semangat tempur Hang Chiang Kun sangat hebat. Dengan sekali berperang dia berharap bisa menghancurkan angkatan perang Chin kata Ho An Cheng. Maka itu dia tenggelamkan semua perahu untuk menyeberang dan cuma menyediakan makanan untuk tiga hari saja. Dia pikir dalam tiga hari dia mau menghabisi musuhnya. Tapi jika dia kalah, pasti mereka akan jadi korban keganasan musuh. Sekarang kita harus berusaha mencegah agar jangan sampai hal itu terjadi. Buru-buru Ho An Cheng memerintahkan seorang panglima perangnya. Angkut rangsum sampai di pinggir sungai, jika dalam tiga hari Hang Yi dan angkatan perangnya mendapat kemenangan, kau seberangkan rangsum itu untuk Hang Yi dan pasukannya. Tapi jika dalam tiga hari ternyata dia kalah, dengan tanpa membawa rangsum kita harus menyeberang untuk membantu pasukan Hang Yi, kata Ho An Cheng. Apalah yang dipikirkan oleh Ho An Cheng sungguh suatu pendapat yang bagus. Dia berpikir jauh ke depan. Peribahasa mengatakan, sedia payung, sebelum hujan. Dikisahkan di pihak Chin. Tang Yi dan Sumahin hanya memiliki separuh pasukan lagi. Pasukan mereka rusak berat dan banyak yang mati atau terluka. Melihat kenyataan itu, mereka segera kembali ke markas. Ketika bertemu dengan Jenderal Chiang Ham, mereka melaporkan kekalahannya melawan Hang Yi. Sekarang Hang Yi bersama pasukannya telah menyeberang sungai, kata Tang Yi. Ketika Tang Yi belum selesai, datang seorang matumatum melapor. Hari ini Hang Yi telah menenggelamkan seluruh perahu mereka. Hamba dengar mereka hanya menyisakan makanan untuk tiga hari. Hamba rasa ini perlu Jenderal pikirkan dan antisipasi. Hamba berpendapat bukan tak mungkin Hang Yi mau mengadu jiwa secara nekat kata Matthew Matthew itu. Mendengar laporan itu, Chiang Ham kaget dan takut. Seperti peribahasa mengatakan, jika ada satu orang yang berani mati, maka yang seribu orang menjadi takut. Chiang Ham memanggil seluruh panglimanya supaya berkumpul. Mereka terdiri dari Ong Li, Siapkan, Soukak, Beng Hong, Han Chiang, Ligi, Chiang Peng, Chiu Him dan Ong Koan. Jumlah mereka ada sembilan Jenderal. Kalian masing-masing harus membawa bala tentara, pecah jadi sembilan pasukan kata Chiang Ham mengatur siasat. Sembunyikan pasukan itu di suatu tempat. Kalian harus sabar menunggu sampai pasukan Hang Yi dekat sekali. Saat itu baru kalian serbu secara serempak. Ini untuk mengejutkan pasukan musuh. Sesudah kesembilan Jenderal itu menerima perintah, mereka langsung menjalankan perintah itu dengan baik. Mereka menyembunyikan pasukan mereka di suatu tempat yang sangat strategis. Tidak berapa lama pasukan Chou di bawah komandu Hang Yi pun tiba. Tampak pasukan ini maju dengan bersemangat. Mereka bergerak langsung ke arah benteng pertahanan Chiang Ham seolah tak kenal takut. Tampak Hang Yi memimpin pasukannya di depan benteng tentara Chin. Ketika itu Jenderal Chiang Ham melangsung keluar. Melihat Chiang Ham muncul Hang Yi marah sekali. Hai, bangsat. Kau telah membinasakan pamanku. Hari ini aku datang akan membelah tubuhmu. Bentak Hang Yi Hang Yi pun langsung mengangkat tombaknya. Dia menerjang Chiang Ham dengan beringas. Chiang Ham tak tinggal diam. Dia sambut serangan Hang Yi dengan gagah. Maka terjadilah pertarungan seru di antara mereka. Sesudah berperang kira-kira 30 jurus, Chiang Ham mulai kepayahan. Dia mencoba untuk lari. Tapi Hang Yi terus memburunya dari belakang. Ketika Chiang Ham hampir terkejar, Ong Li sampai. Dia langsung menghadang dan menyerang Hang Yi secara tiba-tiba. Hang Yi tidak mengira Chiang Ham yang licik telah menyembunyikan pasukan Beihok 5. Dengan tidak bertanya lagi, Hang Yi langsung menerjang musuh yang baru muncul itu. Ong Li tidak tahan menghadapi Hang Yi yang gagah dan dekat itu. Baru berperang 10 jurus, gerakan Ong Li sudah mulai kacau. Serangan-serangannya mulai tidak terarah. Sementara Hang Yi terus mendesaknya. Akhirnya Hang Yi pun berhasil menangkap Ong Li hidup-hidup. Ketika Ong Li tertangkap, Hang Yi melemparkan Ong Li dan menyerahkan pada anak buahnya. Melihat Ong Li sudah tertangkap oleh musuh, Chiang Ham kabur. Hang Yi mengejarnya dengan bernafsu. Hai bangsat! Pengecut, mau lari kemana kau? Kau pasti akan kutangkap sampai dapat, kata. Hang Yi kuda Ong Tui memiliki Hang Yi dipacu dengan kencang. Saat Hang Yi mengejar Chiang Ham, anak buah Hang Yi tertinggal jauh sekali. Sesudah kabur cukup jauh, Chiang Ham menoleh dan melihat Hang Yi mengejarnya sendiri. Tiba-tiba kuda Chiang Ham berbalik. Dia kembali melawan Hang Yi tapi lagi-lagi Chiang Ham tak sanggup melawan Hang Yi. Dia cuma bisa menjaga serangan-serangan Hang Yi, tapi tidak bisa balas menyerang. Pada saat General Chiang Ham sedang kepayahan, tiba-tiba muncul siapkan bersama anak buahnya. Begitu muncul, siapkan langsung mengeroyok Hang Yi tapi sedikitpun Hang Yi tidak gentar. Hang Yi lalu mencabut Hou Pian yang tersandang di pingangnya. Dia ayunkan senjata ruyung itu untuk menyabet punggung siapkan sekuat tenaga. Tiba-tiba siapkan menjerit dan langsung muntah darah. Dia jatuh dari atas kudanya. Ketika Hang Yi hendak menombak siapkan, anak buah siapkan buru-buru merampas tubuh atasannya, lalu dibawa kabur. Melihat anak buahnya dikalahkan oleh Hang Yi, Chiang Ham segera melarikan diri. Para panglima anak buah Hang Yi seperti Ho An Chou dan Eng Pou bersama-sama mengobrak abrik tentara musuh. Mereka mengejar pasukan Chin yang melarikan diri. Lebih dari separuhnya tentara Chin mati dan terluka dalam peperangan hebat itu. Sampai sore Hang Yi masih mengamuk dan membantai tentara Chin. Ketika Hang Yi masih ingin mengejar dan menghancurkan angkatan perang Chin, Ho An Cheng datang menyusul. Kun Su ini mencegah niat Hang Yi yang tak kenal lelah itu. Chiang Kun sudah lelah, musuh pun sudah mundur. Hamba khawatir musuh membuat jebakan sehingga Chiang Kun terjebak dalam bahaya kata Ho An Cheng. Mula-mula Hang Yi tak mau menurut, tapi Ho An Cheng memberi alasan yang lebih masuk akal. Sekarang sudah malam, Chiang Kun. Jangan kejar mereka, sebab kita belum mengenal jalan-jalan di sini dan malam pun sangat gelap, kata Ho An Cheng. Lebih baik kita perketat penjagaan, supaya musuh tidak bisa menyusup. Ucapan Sian Seng benar juga, kata Hang Yi akhirnya Hang Yi tidak melanjutkan pengejaran. Kemudian dia segera mengumpulkan seluruh Panglima perangnya. Ho An Chou, Ieng dan Yang Chi, kalian bertiga masing-masing boleh membawa pasukan. Sembunyikan mereka di bagian kanan dan kiri jalan, kata Hang Yi tunggu nanti malam. Jika kalian melihat api menyala, musuh pasti datang, masing-masing harus segera keluar dari persembunyain kalian dan langsung menyerang mereka. Begitu menerima perintah para Panglimanya itu langsung pergi bersama pasukannya masing-masing. Kemudian Hang Yi memanggil Hang Pou. Kau boleh membawa pasukanmu untuk mencegah bala bantuan musuh, jangan beri kesempatan mereka bisa datang membantu kawan-kawannya, kata Hang Yi baik. Jenderal jawab Hang Pou yang langsung berangkat. Hang Yi juga memerintahkan anak buahnya menyusun kayu-kayu bakar dan rumput kering di belakang kemahnya. Mereka harus menunggu malam dan sampai musuhnya datang. Begitu musuh datang, mereka boleh segera membakar rumput sebagai tanda siasat ini untuk membingungkan musuh. Sesudah Hang Yi mengatur anak buahnya, sekarang mereka tinggal menunggu musuh datang dan langsung menggempur habis-habisan. Jenderal Chiang Ham yang kalah perang kabur bersama anak buahnya. Mereka pergi ke kemah Soe Ka untuk berunding dan membuat rencana serangan selanjutnya. Chow Peng, tentara negeri Chow, sekalipun telah menang perang, pasti mereka saat ini sangat kelelahan. Malam jika kita serang perkemahan mereka, aku rasa mereka akan menderita rusak berat, kata Soe Ka. Sesudah mendengar pendapat anak buahnya, hati Chiang Ham agak senang. Ya, pendapatmu itu betul, kata Chiang Ham yang setuju pada saran Chow Ka tersebut. Sesudah berunding dengan Panglima lainnya, mereka setuju untuk penyerangan malam itu. Jenderal Chiang Ham malam itu juga ingin mengadakan serangan balasan secara mendadak ke benteng musuh. Lalu diaperintahkan Soe Ka membawa pasukan yang masih segar untuk mengambil posisi di sayap kanan. Maksudnya untuk menggempur perkemahan tentara Chow? Chiang Ham sendiri membawa satu pasukan mengambil kedudukan di sayap kiri. Sesudah mengatur seluruh pasukan yang akan mengadakan serangan mendadak, Chiang Ham lalu istirahat sejenak. Jam satu malam, mereka bersama-sama berangkat menuju ke benteng musuh. Tidak berapa lama mereka telah sampai ke dekat perkemahan tentara Chow? Chiang Ham menyaksikan keadaan di sekitar benteng musuh sepi-sepi saja. Hal itu membuat dia agirang bukan main, karena dia mengira tentara Chow sedang tidur lelat karena kelelahan. Mungkin mereka tak menduga aku akan mengadakan serangan mendadak, pikir Chiang Ham. Dengan suara nyaring Chiang Ham segera memerintahkan angkatan perangnya maju menyerang benteng tentara Chow. Maju! Serang teriak Chiang Ham. Betapa kecewanya Chiang Ham begitu masuk ke dalam areal benteng musuh. Ternyata kemah-kemah itu kosong. Tidak seorang pun ada di situ. Chiang Ham baru sadar kalau dia telah tertipu mentah-mentah oleh siasat Hang I dengan sangat kaget dan kecewa Chiang Ham memberi komando dengan gugup. Mundur! Segera mundur! Ayo mundur! Kita terjebak teriak Chiang Ham dengan suara serak. Tiba-tiba terdengar suara meriam pertanda dari pihak musuh dan api pun menyala di sekeliling kemah tentara Chow. Dalam sekejap tentara Chin sudah dikepung rapat. Bukan main kagetnya Chiang Ham dan Chow kak, keduanya menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka berusaha keluar dari kepungan musuh. Tapi sial mereka bertemu dengan Hoan Chow, Ieng, Heekong, yang Chiang menghadangnya. Melihat musuh menghalanginya Chow kak merasa yakin dia tidak akan bisa melewati kepungan musuh, maka buru-buru dia membalikan kudanya menuju jalan ke sebelah timur. Belum berapa jauh dia melarikan diri, terdengar suara genderang perang pihak Chow bertalu-talu. Suaranya sangat berisik. Tiba-tiba seorang jenderal dari tentara Chow mencegatnya. Hai, anjing. Apakah kau tak mengenali Heng I kata Panglima itu? Mendengar jenderal itu mengaku bernama Heng, bukan main takutnya Shou kak. Karena kurang waspada, sesudah bertarung sebentar Shou kak tewas tertombak oleh Heng I. Jenderal Chiang Ham yang membawa anak buahnya saat itu masih bertarung secara ketat agar bisa meloloskan diri dari kepungan musuh. Tapi seperti Chow kak yang bernasib sial dia pun bertemu dengan Heng Pou, Chiang Ham terpaksa berperang sampai beberapa puluh jurus. Ketika Heng I sampai di situ, Heng I yang melihat Heng Pou sedang berperang melawan Chiang Ham segera membantunya. Heng I langsung menerjang musuhnya. Karena dikeroyok, kembali Chiang Ham tidak tahan. Buru-buru dia melarikan diri. Kebetulan dia bertemu dengan Beng Hang yang membawa pasukan untuk memberi pertolongan kepadanya. Ternyata pasukan Beng Tong telah dihadang oleh Ho An Chou. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Ho An Chou dan Beng Tong. Baru beberapa jurus, Beng Tong mulai terdesak. Beberapa serangan Ho An Chou membuat gerakannya semakin lamban. Tiba-tiba ujung tombak Ho An Chou sudah menembus perutnya. Beng Hang pun tewas seketika. Melihat Beng Hang tewas, Chiang Ham mencambuk kodanya. Dia melarikan diri ke atas gunung dan meninggalkan anak buahnya. Melihat Chiang Ham melarikan diri, Ho An Chou berpikir. Jika aku berhasil menangkap Chiang Ham maka aku akan sangat berjasa. Tanpa pikir panjang lagi, Ho An Chou mencambuk kudanya untuk memburu Chiang Ham. Waktu itu kuda yang ditunggangi oleh Chiang Ham kepayahan, ditambah lagi kuda itu belum diberi makan. Karena dilarikan sangat keras, kuda itu jatuh dan Chiang Ham pun terguling ke tanah. Melihat Chiang Ham jatuh, cepat-cepat Ho An Chou memburu dan menombak Chiang Ham. Tapi sebelum Ho An Chou sampai ke tempat Chiang Ham jatuh, tiba-tiba muncul seorang panglima Chin bernama Ham Chiang datang menolong Chiang Ham. Ham Chiang terpaksa bertarung mati-matian melawan Ho An Chou. Saat Chiang Ham melihat dua panglima sedang bertarung mati-matian, dia mengambil kesempatan untuk kabur menyelamatkan diri dengan meninggalkan Ham Chiang bertarung sendiri melawan Ho An Chou. Tidak berapa lama kemudian Ieng muncul. Melihat Ho An Chou sedang bertarung, dia langsung maju mengerubuti Ham Chiang. Karena tidak tahan di keroyok, Ham Chiang melarikan diri. Dia segera diburu oleh Ieng dan Ho An Chou. Kali ini angkatan perang Chin mendapat kerusakan besar, untung saja datang 10.000 tentara Chin yang dipimpinan Ligi. Chiang Ham bersama Ham Chiang segera bergabung dengan pasukan di bawah komando Ligi itu. Mereka pun langsung masuk ke benteng Ligi. Ho An Chou dan Ieng yang datang memburu sudah terlambat. Melihat ada benteng musuh, mereka langsung menghentikan pengejaran. Mereka tidak berani langsung menerjang benteng itu karena tampaknya sangat kokoh. Terpaksa Ieng dan Ho An Chou membangun perkemahan agak jauh dari benteng musuh. Tidak berapa lama Heng I bersama angkatan perangnya sampai, waktu itu matahari sudah mau tenggelam di ufuk barat lagi. Ho An Chou memperingatkan Heng I yang tak sabar ingin segera menghabisi musuhnya agar menunda serangannya. Malam ini Panglima Tentara Chin pasti mengira kita kembali akan menggempur mereka, kata Ho An Chou pada Heng I saat ini pasti mereka menempatkan tentara untuk menghajar angkatan perang kita. Jika benar kita menyerang mereka, saat itu pasti tentara kita akan terkepung oleh Tentara Chin. Aku rasa dugaan Sian Seng benar, aku pun berpikir begitu, kata Heng I maka itu kita harus menggunakan akal dan siasat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Ho An Chou berkata lagi. Jika benar dugaanku begitu, maka kita harus mengembalikan tipu musliatnya itu, kata Ho An Chou. Malam ini kita perintahkan dua Panglima perang membawa pasukan menunggu di kiri dan kanan jalan. Tugas mereka menghadang pasukan yang akan membokong pasukan kita. Sebelum mereka siap, seorang Panglima yang lain boleh menghantam benteng musuh. Chiang Kun sendiri boleh menyerang bagian belakang benteng musuh, hamba yakin pasti Chiang Kun bisa menangkap Chiang Heng. Heng I mengangguk setuju dengan rencana yang dibuat oleh Ho An Cheng. Sesudah paham benar apa yang harus dialakukan, Heng I mengeluarkan perintah. Eng Pou kau bawa dua ribu tentara, cegat pasukan Chin yang akan membuat perangkap di sebelah selatan, kata Heng I baik, General jawab Eng Pou. Sesudah itu Heng I memerintah Ho An Chou untuk membawa pasukannya. Kau bawa dua ribu tentara untuk mencegah tentara Chin di sebelah utara baik, General kata Ho An Chou. Heng I sendiri akan membawa selaksa, sepuluh ribu, tentara mengambil posisi di bagian tengah. General Chiang Heng kembali dikalahkan oleh pasukan Chou. Bahkan mereka sudah beberapa kali kalah besar. Sekarang dia jadi merasa malu dan berpikir keras sambil berharap dia bisa memenangkan pertempuran. Tiap malam, otaknya bekerja keras. Hatinya selalu was-was jangan-jangan malam itu musuh datang kembali memporak-porandakan bentengnya. Karena Chiang Heng yakin tentara Chou pasti kembali dan menyusup untuk menggempur bentengnya, maka dia harus waspada. Karena selalu dihantui oleh adanya serangan mendadak dari pihak musuh, akhirnya Chiang Heng mengatur pasukannya untuk siaga penuh. Chiang Heng mengeluarkan perintah pada dua panglima perangnya. Kalian berdua harus segera berangkat untuk membuat perangkap bagi musuh. Aku kira malam ini musuh bakal datang kembali, kata Chiang Heng. Pasukan yang membuat perangkap itu seperti biasa diperintahkan ditempatkan di kiri dan kanan jalan yang diduga akan dilewati oleh tentara Chou. Jika benar mereka datang, maka pasukan kalian boleh langsung mengepung musuh kata Chiang Heng lagi. Malam itu, Heng I memerintahkan tentaranya secara diam-diam bergerak ke suatu tempat. Sesudah pasukannya berjalan Sabtu Li, Heng I memerintahkan pasukannya berhenti. Kita tunggu kabar apakah dua panglima kita berhasil atau tidak. Kata Heng I tidak berapa lama, terdengar suara genderang perang dibunyikan. Itu sebagai tanda kedua panglimanya sudah memenangkan peperangan. Mereka sengaja memberitahu Heng I agar segera menyerang benteng tentara Chin. Begitu Heng I mendengar suara tambur dibunyikan, dia mengeluarkan perintah. Maju dan hantam benteng tentara Chin yang dijaga oleh Chiang Heng. Kata Heng I ketika itu Chiang Heng bersama Ligi sedang menunggu kedatangan musuh. Mereka kaget melihat anak buahnya yang membayi hok di kanan dan kiri jalan datang berlarian karena kalah perang. Melihat kejadian itu, Chiang Heng tidak berani lama-lama tinggal di situ. Dia langsung mengeluarkan perintah. Segera bongkar benteng, cepat kabur dari tempat itu kata Chiang Heng. Mendengar musuh membongkar benteng, Heng I kesal. Dia segera memburu mereka sekuat tenaga. Dengan demikian Heng I dan anak buahnya berhasil membunuh peluhan ribu anak buah Chiang Heng. Hingga mayat mereka berhamburan di tanah lapang. Bau amis darah membubung ke udara. Ketika itu dikisahkan, Raja Tio sudah mendengar laporan bala bantuan dari negeri Chow berhasil mendapatkan kemenangan. Dan ketika Raja Tio mendengar bahwa Heng I sedang memburu Chiang Heng, dia segera memerintahkan panglimanya untuk membantu. Tan I dan Tio ji kalian bawa pasukan keluar kota, bantu Jenderal Heng I memukul dan menghancurkan tentara Chin, kata Raja Tio. Chiang Heng melarikan diri bersama sepuluh anak buahnya dari pasukan berkuda, dia meninggalkan pasukan lain dan melarikan diri masuk ke dalam hutan rimba. Ho An Chow bersama Eng Kou dari negeri Chow memburu musuhnya itu dengan bersemangat. Mereka berharap bisa menangkap Chiang Heng hidup-hidup. Ketika Chiang Heng dan kawan-kawannya sudah hampir terkejar, di tengah jalan Ho An Chow dan Eng Kou dihadang oleh panglima Chin. Para penghadang itu mencoba menyelamatkan Chiang Heng dari kejaran mereka. Panglima Chin itu terdiri dari Chiang Peng, Chiuhim dan Ong Kouan. Mereka adalah pasukan Chin yang masih segar. Melihat ada musuh yang membantu Chiang Heng, dua panglima Chow yaitu Ho An Chow dan Eng Kou segera menghentikan pengejaran. Karena musuh mendapat bantuan, mereka jadi ragu dan khawatir tidak akan sanggup menghadapi musuh. Terpaksa mereka pulang kembali untuk memberitahukan hal itu pada Heng I ketika itu Heng I sudah sampai di bawah kota milik negeri Tio. Raja Tio bersama rakyatnya sudah menyediakan arak dan makanan. Mereka menunggu di luar kota untuk menyambut. Begitu Heng I tiba mereka memberi hormat kepada Heng I sekaligus mereka juga hendak menjamu Heng I yang sudah masuk ke dalam kota. Hari ini kita boleh segera menyerbu dan masuk ke wilayah negeri Chin. Kata Heng I jika terlalu lama tidak kita serang, siapa tahu mereka bisa bangkit kembali. Saat itu akan susah kita masuk ke wilayah negeri Chin. Jika kita mau menghancurkan negeri Chin, harus sekarang juga. Karena inilah saatnya yang tepat. Ketika itu Heng I langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Tongli dan siapkan dua panglima negeri Chin yang tertangkap untuk dihadapkan kepadanya. Sesudah diadakan tanya jawab lalu Heng I memutuskan supaya Al Gojo memancung kepala mereka berdua. Sesudah kedua panglima itu dihukum mati, Heng I mengeluarkan perintah baru. Kuipo dan Tongli Bwe ambil 5.000 tentara dan tetap tinggal di negeri Tio untuk membantu penjagaan kota. Aku akan membawa 20 laksa tentara akan masuk ke wilayah negeri Chin. Aku akan memburu Chiang Ham, kata Heng I. Kemudian Heng I dan pasukannya berangkat menuju negeri Chin. Selang beberapa hari, pasukan Heng I telah tiba di kota-kota negeri Chin. Saat Heng I dan angkatan perangnya tiba, panglima penjaga kota-kota itu langsung menyerah. Karena mereka gentar dan ngeri pada Heng I mereka pun langsung membuka pintu kota sambil memasang hiu. Ini mereka lakukan sebagai tanda taklu pada Heng I. Dalam tiga hari, Heng I bersama angkatan perangnya bergerak ke kota lain. Akhirnya mereka masuk ke dalam wilayah negeri Chin sampai sejauh 20 li. Pada hari keempat, Heng I bersama angkatan perangnya telah sampai di tanah Chiang Lem, Kang Lem. Chiang Kun sebaiknya istirahatkan dulu angkatan perang Chiang Kun. Jangan masuk ke daerah musuh terlalu dalam. Chiang Kun harus melihat keadaan dulu, sekalipun Chiang Hem telah kalah besar, tapi di dalam negeri Chin masih banyak tentaranya kata Hoan Cheng. Hektometer, rasanya ucapan Sian sengada benar. Kita memang perlu beristirahat sambil mempelajari situasi negeri ini, kata Heng I. Kemudian Heng I memerintahkan anak buahnya membangun perkemahan untuk beristirahat. Sementara dikisahkan, Chiang Hem yang terus diburu oleh pasukan Heng I sudah berhasil mengumpulkan kembali anak buahnya. Dengan susah payah Chiang Hem mengumpulkan 10 laksa lebih tentaranya. Chiang Hem mengeluarkan perintah agar pasukannya bertahan di kota Han Kokoan. Ini kota negeri Chin yang terpenting. Itu sebabnya dengan mati-matian Chiang Hem menjaga kota itu secara disiplin. Sudah beberapa kali Chiang Hem memohon pada Ji Si Hang Tei agar segera dikirim bala tentara. Dia berharap agar bisa mempertahankan kota itu. Tapi entah mengapa Chiang Hem tidak mendapat balasan dari rajanya. Chiang Hem jadi sangat khawatir. Dia tidak tahu mengapa rajanya tak menjawab permintaannya itu. Ketika itu yang menjadi Tai Chiang, menteri besar di negeri Chin adalah Tioko. Sebagai menteri, Tioko tak ingin rajanya ikut campur dalam berbagai masalah. Itu sebabnya kabar mengenai huru-hara di dalam negeri, maupun yang terjadi di luar negeri, tidak pernah dilaporkan pada Raja Ji Si. Waktu itu raja mengira negaranya aman-aman saja. Tioko tidak mau rajanya tahu atau mendengar kabar buruk tentang negerinya. Bukan itu saja, jika ada orang atau menteri yang berani banyak mulut di depan raja, Tioko tak segan menganiaya orang itu. Karena itu semua menteri berpangkat tinggi atau rendah tidak berani memberi tahu Raja Ji Si. Waktu itu semua kekuasaan ada di tangan Tioko. Bahkan jiwa menteri-menteri pun ada di tangannya. Sejak Ji Si Hang Tei menjadi raja, tidak pernah sekalipun dia mengurus negara. Semua masalah diserahkannya pada Tioko seorang. Kerja Ji Si Hang Tei cuma bersenang-senang. Tak heran di negerinya terjadi kerusuhan dan kekacauan demikian besar pun dia tidak mengetahuinya. Sebenarnya para panglimanya yang menjaga kota-kota perbatasan sudah banyak yang mengirim surat kepadanya. Tapi semua surat itu oleh Tioko ditahan. Malah banyak laporan yang dimusnahkan sebelum dibaca. Tioko tidak mau melaporkannya. Ketika Heng I dan angkatan perangnya masih berada di daerah Kang Lem, rakyat negeri Chin sudah kegerahan. Penduduk negeri itu sudah tidak senang dan gelisah. Mereka tak enak makan dan tidur. Kabar tentang majunya angkatan perang Heng I sudah sampai ke Istana Raja. Kecuali kepada Ji Si Hang Tei. Semua orang, besar dan kecil, sudah tahu apa yang sedang mengancam mereka saat itu. Seluruh Kiong Li-Kiong Li satu, kebingungan. Tapi karena mereka takut pada Tioko, jadi tidak berani melapor pada Ji Si Hang Tei. Para menteri sudah gelisah. Mereka berusaha akan menyampaikan kabar buruk itu pada Raja. Mereka lalu beramai-ramai datang ke Istana. Tapi pintu Istana tertutup rapat. Terpaksa mereka harus menunggu di pintu Istana dengan tak sabar. Hari itu mereka tak berhasil menemui Raja. Hari berikutnya pun begitu. Sampai beberapa hari lamanya, mereka tidak melihat Ji Si Hang Tei duduk di atas tahtanya. Mereka tidak bisa bertemu dengan Raja, kecuali Tioko. Tak seorang pun diizinkan masuk ke Istana Raja. Tapi Tioko sendiri tak mau melapor apa yang sedang terjadi di negeri Chin. Dikisahkan Li Su Seng sahabat baik Tioko, waktu itu sangat kesal pada Tioko. Karena kekuasaan Li Su saat itu sudah dirampas oleh Tioko. Sekalipun benar dia menjadi Tai Siang, menteri besar, tetapi Kaisar Ji Si tidak mau mendengar nasihatnya lagi. Tak heran jika Li Su merasa sakit hati. Dan sudah lama dia tidak mau ikut campur dalam urusan negara. Ketika Tioko mengetahui Li Su tidak senang kepadanya, Tioko pun mencari akal mau menganiaya Li Su. Pada suatu hari, Tioko pergi menemui Li Su di kantornya. Tioko lalu berkata pada sahabatnya itu. Saat ini Heng I bersama angkatan perangnya ada di wilayah Kanglem. General Chiang Hem serta angkatan perangnya mendapat kerusakan besar, kata Tioko. Sudah 30 laksa, 300 ribu, tentara Chin yang binasa di tangan musuh. Kesulitan negeri kita bukan main besarnya. Sedang pembangunan Istana Apong Kiong yang dimulai oleh Kaisar Chin Si Ong sampai saat ini belum selesai. Biaya sehari-hari yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Saat ini kita kekurangan angkatan perang dan kekurangan ransum. Mengapa Kun Ho tidak mau menasihati Raja supaya beliau menghentikan dulu pembangunan Istana itu? Masalah ini harus segera Kun Ho urus. Bukan aku tidak mau ikut campur dalam masalah ini, kata Li Su. Tapi Anda tahu sendiri Kaisar selalu diam di dalam Istana. Kapan aku bisa menemuinya? Koma ah, itu soal memudah, Kun Ho. Silakan Anda sediakan dulu Piao Chiang, surat untuk memohon bertemu dengan Raja. Biar suatu saat jika Raja sedang senang hatinya, saya akan menyerahkan surat Anda kepadanya. Hasilnya akan ku beritahu pada Kun Ho, bagaimana kata Tioko. Baiklah, kata Li Su. Pada suatu hari. Ketika Ji Si Hang Tei sedang minum arak bersama Tioko di dalam Istana, Tioko menyuruh orang memberitahu Li Su agar segera memasukkan Piao Chiangnya itu. Li Su segera memasukkan Piao Chiangnya dan minta bertemu dengan Raja. Sesudah dilakukannya beberapa kali, tapi Ji Si Hang Tei tidak mau menemui Li Su. Dia malah memarahi Li Su. Kurang ajar, berani benar dia menasihatiku. Apapun yang aku lakukan, itu urusanku makiseng Kaisar. Mendengar makian itu, tahulah Tioko bahwa Kaisar Chin sangat benci pada Li Su. Memang Li Su ini kurang ajar sekali, kata Tioko menghasut. Hamba pernah mendengar Li Su mengeluarkan ucapan yang tidak baik kepada Tuanku. Dia bilang dia sangat menyesal dulu tidak menurut pada perintah Sian Tei, almarhum Chin Si Ong. Padahal dalam Wichiao, surat tuasiat, Chin Si Ong, jelas dikatakan Chin Si Ong mau mengangkat Hu Soi menjadi Raja. Mendengar ucapan Tioko begitu, Ji Si Hang Tei semakin marah. Oh, rupanya dia mulai berani terhadapku. Kalau begitu Li Su pasti berniat jahat. Pendapat Tuanku benar sekali, kata Tioko ikut memperuncing suasana. Pi Hei E juga tahu dulu anak Li Su yang paling besar bernama Li Ye U menjadi Tai Su di daerah Su Choan. Orang melaporkan dia bersekongkol dengan negeri Cho. Tapi karena masalahnya tidak jelas, akhirnya masalah itu tidak diusut lagi. Sebenarnya Li Su telah melakukan kejahatan. Jika Pi Hei E tidak peduli pada masalah ini, dikemudian hari ini akan timbul bahaya besar di dalam negeri Chin. Ji Si Hang Tei marah sekali dan berniat mencelakakan Li Su. Ketika Li Su mengetahui Tioko telah menipunya bahkan mengadukan hal yang tidak benar tentang dirinya kepada Raja. Li Su kembali memasukkan surat pepegaduan, maksudnya akan membuka rahasia dan kejahatan Tioko. Saat Ji Si Hang Tei melihat surat pengaduan dari Li Su, dia bertambah kurang senang. Keng sangat baik, tim tahu betul itu. Jika bukan Keng, seorang siapa yang tim mengandalkan untuk mengurus negeri. Sekarang Li Su tidak boleh dibiarkan hidup lagi di dunia kata Ji Si Hang Tei E. Begitu selesai bicara Raja Chin itu mengeluarkan perintah. Pengawal, segera tangkap Li Su dan sanak keluarganya. Mereka harus dibunuh di tengah alun-alun kata Ji Si Hang Tei E. Penangkapan segera dilaksanakan. Satu persatus anak keluarga Li Su dibunuh di alun-alun. Orang yang menyaksikan sangat terharu. Ketika tinggal Li Su dan istrinya yang belum dibunuh, mereka saling berpelukan dengan anak dan istrinya di tempat pembantaian. Tak lama kepala mereka lalu ditebas. Dalam sekejap habislah seluruh keluarga Li Su. Orang-orang yang menyaksikan pembantaian atas Li Su dan keluarganya, ada yang senang. Karena Li Su dulu banyak melakukan kejahatan. Dia membantu Chin Si Ong melakukan kekejaman terhadap rakyat. Ada juga yang kasihan karena dia yang berdosa, sanak keluarganya ikut dibantai. Dikisahkan. Pada suatu hari Raja Ji Si sedang tidur siang. Dia mendengar gundik-gundiknya bicara sesama mereka dengan suara perlahan dan nadanya sedih. Ji Si Hang Tae jadi kaget. Dia mendengar ada seorang Kiong Li, selir, bertanya pada seorang Taikam. Tentang kabar di luaran hari ini, bagaimana Kong Kong tanya selir itu? Jangan banyak tanya, tidak lama lagi kita pasti bakal menjadi setan tidak berkepala sebab kabarnya Jenderal Chiang Hem sudah kalah perang. Menurut keterangan 270 ribu tentaranya telah terbunuh dalam peperangan itu. Tidak lama lagi angkatan perang Hang I akan datang menyerang kota Hem Kok Koan. Dan pasti kita akan binasa semuanya. Begitu Raja Ji Si mendengar perkataan itu dia kaget. Dia segera memanggil orang-orang yang berkata tadi. Ji Si bertanya dengan sabar. Barusan kalian membicarakan soal apa kata Raja. Semua selir dan Taikam menangis. Mereka tidak berani menceritakan apa yang tadi mereka bicarakan. Mereka takut pada Tioko. Raja Ji Si marah dan memaksa agar mereka menceritakan apa yang mereka bicarakan tadi. Karena takut dihukum mati oleh Raja, selir dan Taikam segera memberi keterangan. Sekarang keadaan negeri Chin sangat kacau, kata selir Raja. Jenderal Chiang Hem sudah kalah perang dan tentaranya mendapat kerusakan berat. Sedang 270 ribu tentara Chin sudah binasa dalam peperangan. Tak lama lagi angkatan perang Hang I sudah sampai di daerah Kang Lem. Dalam waktu dekat mereka akan menyerang kota Hem Kok Koan. Jika kota Hem Kok Koan sampai jatuh ke tangan Hang I, maka negeri Chin sudah habis sama sekali. Semua orang sudah hamat ketakutan pada Tioko, jadi tidak ada yang berani memberi tahu pada Pi Hei. Hamba harap Pi Hei segera mengirim bala tentara untuk membantu Jenderal Chiang Hem. Jika terlambat, habislah negeri Chin ini. Itu benar, tuanku, kata Taikam ikut membenarkan. Mendengar keterangan itu, Ji Si Hang Tei seperti mendengar suara guntur di siang hari. Tubuhnya jadi gemetar. Segera panggil Tioko kemari katanya dengan sengit. Tidak berapa lama, Tioko pun sampai di hadapannya. Aku sudah memberi kau kedudukan menjadi tai siang. Mengapa hari ini ketika tahtaku hampir terbalik, kau tidak mau memberitahuku bahwa bahaya besar sedang mengancam negeri ini? 30 laksa tentara sudah binasa. Hal itu tidak kau laporkan kepada aku. Menurut aturan, kau harus dihukuman mati, kata Ji Si Hang Tei. Mendengar ucapan Ji Si Hang Tei yang kasar, Tioko marah. Dia menanggalkan kopiah kebesarannya lalu bersujud sambil berkata, Maaf tuanku, tuanku telah mengangkat hamba menjadi tai siang. Hamba mendapat perintah untuk mengurus urusan dalam negeri. Hamba pun harus menuruti kehendak tuanku menemani tuanku di istana. Itu kewajiban hamba. Masalah militer bukan urusan hamba. Itu tanggung jawab tai siang kun, jeneral perang. Jika angkatan perang kalah tuanku boleh menegur jeneral siang hem dan jeneral long li, jangan salahkan hamba. Lagi pula kekacauan yang terjadi tidak seberapa besar. Cuma karena rakyat banyak mulut, masalah dibesar-besarkan. Hamba harap tuanku tidak mempercayai kabar bohong itu, kata Tioko. Ji Si Hang Teh memang seorang yang tidak berguna. Dia tidak mengerti apa-apa dalam soal pemerintahan. Ketika mendengar ucapan Tioko, dia diam lalu kembali bersenang-senang sebagaimana biasa. Ketika Tioko sudah pulang ke rumah, dia berpikir dalam hatinya. Masalah yang dibicarakan oleh raja tadi, semua ini gara-gara Chiang Heng. Dia menyuap Taikam supaya melapor pada Ji Si Hang Teh. Jika bukan karena dia, mana mungkin kaisar mengetahui masalah itu pikir Tioko. Karena itu, Tioko jadi sakit hati pada Chiang Heng. Pada suatu hari, anak buah Tioko melapor. Diluar ada utusan dari jeneral Chiang Heng yang bernama Sumahin, kata anak buahnya. Mau apa dia? Tanya Tioko. Dia bilang kedatangannya hendak melaporkan keadaan di medan perang. Sumahin ingin bertemu dengan kaisar. Tapi dia tahu harus bertemu dengan Tai Siang dulu untuk mohon bantuan mengantar dia pada kaisar, kata anak buahnya. Mendengar laporan itu, bukan main senangnya Tioko. Hang Teh telah menyalahkanku, pikir Tioko. Sekarang jika di aku izinkan bertemu kaisar, pasti aku bisa celaka. Lebih baik aku celakakan dia. Sesudah itu Tioko berkata pada anak buahnya. Katakan pada utusan itu supaya menunggu beberapa hari lagi, kata Tioko. Akan kuatur pertemuan dia dengan raja. Baik, tuanku, jawab anak buahnya. Orang itu keluar menemui Sumahin dan memberitahu agar Sumahin menunggu beberapa hari lagi. Apa tak bisa dipercepat tanya Sumahin? Tidak. Menurut majikanku harus menunggu beberapa hari lagi, kata anak buah Tioko. Kalau begitu, baiklah, kata Sumahin. Sumahin terpaksa pulang ke penginapannya. Dia bermalam di gedung yang disediakan. Tiga hari lamanya dia menunggu. Tapi Tioko belum juga mau menemuinya. Karena masalahnya amat penting, Sumahin terpaksa menyuap anak buah Tioko. Dia minta agar menyampaikan pesannya pada majikannya. Karena disuap dengan uang cukup banyak, orang itu merasa kasihan pada Jenderal Sumahin. Dia kemudian berbisik memberitahu satu rahasia pada Sumahin. Majikan hamba mau mencelakakan Tuan dan Jenderal Chiang Heng. Lebih baik Tuan segera melarikan diri saja. Jika Tuan tidak segera pergi, niscaya Tuan akan celaka, kata orang itu. Mendengar keterangan itu Sumahin kaget. Segera dia menaiki kudanya dan melarikan diri keluar dari kota Heng yang menuju Heng Kokoan. Selang tiga hari kemudian, Tioko menyuruh anak buahnya memanggil Sumahin. Tapi dia mendapat laporan bahwa utusan Chiang Heng itu sudah kabur. Mengetahui Sumahin sudah kabur, Tioko kaget. Dia segera mengeluarkan perintah pada dua orang bawahannya. Segera susul Sumahin, tangkap dia dan bawa kembali kemari, kata Tioko. Tapi sayang kedua ke Chiang itu tidak bisa mengejar buruannya itu karena Sumahin sudah kabur jauh. Mereka buru-buru kembali untuk melapor pada Tioko. Maaf tuanku, Sumahin sejak tiga hari yang lalu sudah keluar dari pintu kota Heng yang, karena itu dia tidak bisa dikejar, kata anak buah Tioko. Mendengar laporan yang mengecewakan itu Tioko marah-marah. Buru-buru dia pergi ke istana. Lalu masuk ke dalam keraton untuk mengadu pada Ji Si Hang Tae. Tais yang ada apa? Kenapa Tais yang kelihatannya amat terburu-buru tanya Ji Si Hang Tae? Hamba hedak melapor tuanku, kata Tioko. Mengenai masalah apa tanya Ji Si Hang Tae? Karena kecerobohan Jenderal Chiang Ham dan para panglima perangnya, maka kita dikalahkan dalam peperangan dengan negeri Chow. Dosa Jenderal Chiang Ham dan kawan-kawannya sangat besar. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Hang I dan angkatan perangnya, sekarang telah meluas kemana-mana. Semua ini terjadi karena Jenderal Chiang Ham tidak becus berperang. Hamba juga mendapat informasi bahwa Chiang Ham dan para panglimanya telah bersekongkol dengan musuh. Sekarang Phee E harus mencopot kedudukannya dan mengganti dia dengan seorang yang gagah perkasa. Kemudian panggil Chiang Ham dan para panglimanya. Sesudah masuk ke dalam kota, mereka harus segera dibunuh. Jika tidak, negeri Chin pasti akan menghadapi bahaya besar kata Tioko. Mendengar laporan itu, Ji Si Hang Tae menjadi marah. Dia memerintahkan pada Tioko supaya mengutus cucu Tioko yang bernama Tio Chiang untuk menggantikan kedudukan Jenderal Chiang Ham. Dia juga diperintahkan memanggil Jenderal Chiang Ham dan seluruh staffnya pulang ke kota Ham yang untuk diperiksa perkaranya. Diceritakan Sumahin dengan cepat meninggalkan kota raja. Dia melarikan kudanya dengan kencang. Tak lama dia telah ada di luar kota. Dia terus melarikan kudanya bagaikan terbang. Maka dalam waktu singkat, dia sudah sampai di kota Hem Kokoan. Begitu sampai Sumahin langsung menemui Chiang Heng. Satu persatu dia ceritakan pengalamannya ketika minta bertemu dengan Kaisar. Karena tidak bisa langsung bertemu Kaisar, terpaksa hamba menemui Tioko, ujar Sumahin. Sesudah datang ke rumah Tioko, ternyata dia tak mau menemui hamba dan meminta hamba menunggu beberapa hari. Lalu mengapa kau tidak menunggunya tanya Chiang Heng? Hamba menunggunya sampai tiga hari. Karena tak ada kabar, hamba menyuap salah seorang pegawai Tioko untuk mendapat informasi. Ternyata kata Sumahin tak melanjutkan. Ternyata apa? Cepat lanjutkan desak Chiang Heng. Pegawai itu membuka rahasia majikannya pada hamba, kata Sumahin. Menurut keterangannya, Tioko berniat mencelakakan kita. Sesudah mendengar keterangan anak buah Tioko, saya buru-buru pulang untuk melapor pada Jenderal kata Sumahin. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Sumahin. Jenderal Chiang Heng kaget dia jadi takut sendiri. Sambil menarik napas panjang dia mengeluh. Ah! Sekarang kita tidak punya tempat hanya untuk kedua kaki kita ini. Di dalam negeri ada Kansin, Durna, yang memegang kuasa. Di luar negeri ada yang akan menghancurkan negeri. Sekarang apa yang harus kita perbuat kata Chiang Heng? Ya, benar tuanku. Hal ini karena Kaisar tidak pernah mengurus masalah negara. Kaisar terlalu mempercayai Tioko. Jika dipikir-pikir, usaha kita berperang memela negara ini percuma saja ujar Sumahin. Sekarang kita harus segera membahas masalah ini. Pengawal, cepat kau kumpulkan panglima kita ujar Chiang Heng. Baik Jenderal kemudian pengawal itu langsung melaksanakan tugasnya. Tak lama Jenderal Chiang Heng telah berhasil mengumpulkan seluruh panglima dan anak buahnya. Mereka akan diajak berunding. Chiang Heng segera membuka masalah yang mereka hadapi saat itu. Jenderal Chiang Heng menerangkan apa yang dialami oleh Sumahin yang diperintah mencari bantuan ke ibu kota. Bagaimana pendapat kalian semua tentang masalah ini kata Jenderal Chiang Heng? Salah seorang anak buahnya yang bernama Teng Hai menghadap. Memang sudah lama hamba mendengar Tioko mau mencelakakan kita. Sekarang kita harus lebih dahulu bersiap-siap untuk menghadapi bahaya itu. Hamba harap kita jangan sampai masuk ke dalam perangkap dan tipu daya Tioko. Chiang kun boleh jadikan lisu sebagai contoh. Baru-baru ini hamba dengar dia dan keluarganya dibantai tanpa ampun. Tamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.